Bab 501, Satu-satunya Ketidakpastian Meski hanya hasil dari kategori pertama, Ouyang De masih belum bisa menerima cucunya berada di peringkat 3. Dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir bahwa Ouyang Chau akan jatuh dari peringkat juara, apalagi peringkat di nomor 3. Ini bukan hanya penghinaan bagi Ouyang Chau, bahkan lebih bagi Ouyang De. Dia telah menjadi favorit penonton sebelum kompetisi dan telah menikmati begitu banyak dukungan, segala macam pujian mengjilat dan pujian yang berlebihan. Sanjungan yang berlanjut adalah musik di telinga Ouyang De, dan dia menerima semuanya. Jika Ouyang Chau benar-benar kalah, itu akan membuat klan Ouyang menjadi bahan tertawaan di mata semua orang. Jiang Chen adalah satu-satunya pria yang menendang awan debu di depan, jauh di depan yang lain dan segera melompat ke kategori manipulasi keempat. Kategori ini melibatkan pil pemurnian dan budidaya ramuan roh. Total ada tiga topik. Yang pertama adalah tentang menumbuhkan benih ramuan roh. Agar berhasil, seseorang harus menanam benih ramuan roh dan membuatnya berkecambah dalam tiga hari. Penyelesaian bernilai 20 poin. Topik kedua pil pemurnian bernilai 40 poin. Jika pil yang disuling memiliki peringkat yang lebih rendah, itu akan menghasilkan 10 poin. Peringkat menengah akan menjadi 20, peringkat atas 30, dan peringkat tertinggi 40 poin. Yang ketiga relatif kompleks, membutuhkan kandidat untuk menggambar formasi penyempurnaan. Ini tidak diragukan lagi akan menjadi puncak kompetisi, dan bernilai 40 poin. Ketiganya bersama-sama bernilai 100 poin. Jiang Chen menerima benih dan bahan yang menyertainya, melakukan perjalanan ke area budidaya dan mengamati tanah di sana untuk membuat analisis sebelum kembali ke area pengujian. Dia membuat beberapa penyesuaian pada bahan yang ada dan kembali ke area budidaya untuk menanam benihnya. Dengan itu, topik pertama untuk sementara ditutup, yang tersisa hanyalah pemupukan biasa. Jiang Chen membuat beberapa perhitungan waktu sebelum memasuki topik kedua pemurnian pil fostering asal. Pil pembina asal adalah pil paling populer di istana pil regal. Seiring dengan pil konsolidasi roh, ini adalah dua pil yang paling banyak digunakan di sekte tersebut. Mereka yang bisa memperbaiki pil pembina asal sendiri di antara generasi muda sedikit dan jauh di antaranya. Beberapa dekade kerja diperlukan untuk melakukannya dengan sukses. Meskipun Mugaoki tidak membanggakan pelatihan yang tepat, konstitusi kayu bawaan dan potensinya dalam pil memungkinkan dia untuk berdiri di antara sedikit yang mampu menyempurnakan pil pembina asal sendirian. Bagi para jenius yang memasuki final, ini juga pertama kalinya mereka mencoba untuk secara mandiri memperbaiki pil pembina asal. Adapun Jiang Chen, meskipun dia tidak secara pribadi menyempurnakan pil ini sebelumnya, itu tidak berarti dia tidak tahu caranya. Dia hanya tidak ingin membuang waktu. Lagi pula, seribu pil pembina asal yang dia peroleh dari Penatua Yunni sudah cukup untuk dia gunakan cukup lama. Ada cukup bahan untuk menghasilkan enam pil pembina asal dari satu kuali. Kontes hanya mengharuskan kandidat untuk menyerahkan pil kualitas tertinggi mereka. Oleh karena itu, tidak apa-apa jika ada satu peringkat tertinggi dan lima pil sampah lainnya di kuali. Tentu saja, bahan-bahannya memiliki tanda khusus pada mereka untuk mengecualikan kemungkinan mengeluarkan pil pembina asal yang sudah dibuat sebelumnya untuk menipu. Jiang Chen memasuki ruang pemurnian pil dan mengeluarkan Skywith Coldron yang diberikan oleh Kepala Istana dan Chi kepadanya. Saat dia melihatnya, dia berpikir, Kepala Istana dan Chi pasti memiliki harapan tertentu dalam memberikan kuali ini kepadaku. Jika saya tidak bisa menggunakan kuali ini untuk memurnikan pil peringkat tertinggi, itu akan menjadi penghinaan bagi kuali. Namun demikian, Jiang Chen tidak terburu-buru. Dia merenungkan proses pemurnian lengkap, mensimulasikannya sekali secara detail, sebelum akhirnya dimulai. Dia tidak memasukkan semua bahan ke dalam kuali untuk pertama kalinya, tetapi cukup menggunakan satu pil untuk bereksperimen. Saat proses berakhir, dia membuka kuali untuk menemukan pil peringkat atas. Tidak puas, Jiang Chen kembali ke proses pemurniannya, menyempurnakannya lebih jauh. Dia sekali lagi menyalakan kuali. Pada percobaan ketiganya, dia membuka kuali untuk menemukan pil peringkat tertinggi. Pil pembina asal bukanlah pil yang sangat kompleks. Di Istana Regal Pil, banyak tetua menyempurnakannya dalam kelompok. Penatua Yunni, misalnya, selalu memurnikan 20 hingga 30 pil per kuali. Mereka biasanya berakhir sebagai pil peringkat atas. Jika dia memikirkannya, itu bukan masalah besar untuk menghasilkan pil peringkat tertinggi juga. Bahkan ketika dia menyempurnakan dalam batch, Penatua Yunni memiliki peluang 20 hingga 30 persen untuk membentuk pil peringkat tertinggi. Topik kedua Jiang Chen berakhir dengan munculnya pil peringkat tertinggi. Ketika dia meninggalkan ruang pemurnian pil, Jiang Chen pergi untuk membuahi benihnya, lalu beristirahat sejenak sebelum mengambil tantangan ketiga, yang terakhir dari kompetisi. Dia akan selesai dengan kategori terakhir ini. Jiang Chen telah berjuang untuk kesempurnaan di semua kategori sebelumnya, dan hasilnya hampir sempurna. Sebagian besar tes ini adalah permainan anak-anak baginya. Namun, yang terakhir ini memang menimbulkan sedikit kesulitan teknis. Bagi Jiang Chen, dia telah mempelajari formasi di kehidupan masa lalunya, tetapi dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam memanipulasi formasi pemurnian pil dalam kehidupan ini. Tetap saja, ini tidak membuatnya bingung, hanya membuatnya menghabiskan sedikit lebih banyak waktu, dan waktu adalah hal terakhir yang dia kekurangan. Dia berada di depan para jenius lainnya dengan hampir seluruh kategori. Ketika dia memasuki kategori terakhir, banyak kandidat masih terpaku pada kekuatan hati. Tidak banyak yang masuk kategori keempat, jadi dia punya banyak waktu. Mugaoki telah muncul dari kategori kekuatan hati saat ini. Dia telah tampil di atas level biasanya di kategori pertama dan kedua, tetapi kekuatan hati selalu menjadi salah satu kelemahannya. Meskipun telah melihat beberapa peningkatan berkat Jiang Chen dalam beberapa hari terakhir, dia masih belum melakukan sesuai harapannya sendiri. Huh, aku benar-benar harus melakukannya dengan baik dalam kategori ini, itu tidak bisa menjadi orang yang menyeret saya ke bawah. Ini adalah hal yang baik bahwa saya melakukannya dengan baik di dua yang pertama. Jika saya tampil dengan kemampuan saya yang biasa dalam kekuatan hati, itu hanya akan menghilangkan keuntungan yang saya bangun di dua kategori pertama. Tes yang sebenarnya ada di kategori keempat. Manipulasi pil adalah kekuatanku. Meskipun Mugaoki bukan keturunan dari Aula Herbal dan disebut otodidak oleh orang lain di Istana Regal Pil, kemampuannya dalam manipulasi diakui secara luas. Konstitusi kayu bawaannya memberinya keunggulan unik yang tidak bisa ditiru orang lain. Peringkat untuk tiga kategori pertama diperbarui segera setelah semua kandidat memasuki kategori keempat. Jiang Chen sepertinya hanya mengkonsolidasikan tempat pertamanya, dengan nilai penuh. Pada titik ini, semua penatua mati rasa dengan hasil ini. Semuanya kini telah berpisah menjadi dua kubu, baik di salah satu ujung spektrum. Satu sisi mengakui bahwa Jiang Chen adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dan yang lain yakin bahwa Kepala Istana dan Chi dan penatua Yunni berkolusi untuk menipu Jiang Chen. Mereka yang mengira Jiang Chen curang sedang menunggu untuk melihatnya membodohi dirinya sendiri di kategori keempat. Jika dia menerima nilai penuh dalam tiga yang pertama dan melihat penurunan yang luar biasa dalam skornya di kategori terakhir, itu adalah bukti mutlak kecurangan dan alasan bagi mereka untuk mengajukan keluhan. Karena itu, mereka semua mengawasinya dengan cermat, menunggu melihat kegagalannya yang spektakuler. Kelompok orang ini termasuk Ouyang De. Dia dengan tegas meyakinkan dirinya sendiri bahwa seseorang membantu Jiang Chen curang. Namun, dia sedikit bersyukur melihat skor Ouyang Chau akhirnya melesat maju, mengalahkan Mugauki untuk menempati posisi kedua dengan 280 poin. Mugauki memiliki kinerja yang buruk dalam kategori kekuatan jantung dan sekarang berada di urutan ketiga dengan 270 poin, menyamai Ling Huier. Tempat keempat duduk di 260 poin, dan sisanya tidak lebih dari 240 poin. Pada dasarnya tidak ada harapan tempat tinggal di area berdaulat bagi mereka di masa depan. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Kategori keempat cukup rumit dan masih sangat mungkin untuk sesuatu yang luar biasa berkembang di kategori keempat, terutama karena pertarungan untuk kedua adalah balapan yang begitu ketat. Meskipun Jiang Chen berada di 300 poin, mereka yang mengira dia curang merasa yakin bahwa dia akan mengungkapkan warna aslinya dalam kategori terakhir dan diseret turun dari tahtanya. Meskipun keunggulan Ouyang Chau tidak begitu terlihat di posisi kedua, Ouyang De merasa lebih tenang ketika melihat cucunya berada di peringkat kedua. Dengan pemahamannya tentang Mugauki yang otodidak, sangat tidak mungkin dia akan melampaui Ouyang Chau di kategori keempat. Tentu saja, Ouyang De tidak tahu bahwa Mugauki telah dibaptis di mata air roh, juga tidak tahu bahwa Mugauki sekarang memiliki mutiara roh api dan es. Hanya Jiang Chen dan Mugauki yang tahu dua kartu truf ini. Pembaptisan di mata air roh telah meningkatkan potensi Mugauki. Dia akan lebih ahli dalam mengolah ramuan roh, memurnikan pil, dan melakukan lebih banyak kontrol menit atas bahan-bahan. Mutiara roh akan memungkinkan dia untuk memiliki kendali yang lebih baik atas api, dan kartu as terbesar dari semuanya adalah percakapan yang mereka berdua lakukan malam sebelumnya. Diskusi itu saja telah memungkinkan Mugauki mendapatkan setidaknya 20 poin lebih banyak di kategori sebelumnya. Inilah mengapa dia kokoh di tiga besar, jika tidak, dengan Mugauki sebelumnya akan membuntuti O yang caul lebih dari 10 poin. Tak lama setelah Mugauki dan yang lainnya memasuki kategori keempat, Jiang Chen sedang duduk di ruang pemurnian pil, melihat etsa formasinya yang hampir selesai. Ini hanya draft awal, dan semudah bernafas bagi Jiang Chen. Jika bukan karena fakta bahwa dia belum mencoba ini dalam hidup ini dan telah bertindak agak hati-hati, dia sudah lama selesai. Meskipun itu adalah formasi sederhana, dia masih sangat berhati-hati. Ini bernilai 40 poin, jadi dia tidak mentolerir kesalahan apapun. Jiang Chen akhirnya mengukir pukulan terakhir setelah satu jam. Terlepas dari etsa formasi, ada juga banyak yang harus dihitung dengan alokasi baturoh, resonansi intraformasi, pengaturan. Ada banyak teori bahkan untuk formasi pemula. Jiang Chen menghela nafas lega ketika dia memastikan bahwa tidak ada kesalahan setelah putaran pemeriksaan. Dia telah bekerja keras selama hampir dua hari berturut-turut sekarang, dan meskipun dia merasa sedikit lelah, semua ini sepadan. Dia sangat percaya bahwa dengan pertunjukan semacam ini, kediaman area berdaulat benar-benar berada dalam genggamannya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah diam-diam menunggu benih roh bertunas dan menunggu hasil akhir. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang dia tidak yakin adalah apakah Mugauki bisa menang atas Ouyang Chau. Dia paling prihatin dengan kinerja Mugauki dalam kategori kekuatan jantung. Jika Mugauki berhasil melewati itu, maka dia tidak akan kesulitan menang atas Ouyang Chau. Jika sebaliknya, persaingan antara keduanya akan berlangsung di udara dan ditentukan pada detik-detik terakhir yang memungkinkan. Bab 502, Peringkat Akhir, Penugasan Tempat Tinggal Setelah menyerahkan ETSA formasinya, Jiang Chen meninggalkan ruang pemurnian pil dan berjalan ke area penanaman benih, memeriksa dan memupuk benihnya. Dari pemahamannya tentang pertumbuhan benih, ia memiliki jaminan 90% untuk membuatnya bertunas sebelum tiga hari. Ini juga satu-satunya topik yang dia tunggu. Benih Jiang Chen berhasil tumbuh setelah dua hari, dan setelah menyerahkan benih, dia benar-benar selesai. Dia tidak pergi, memilih untuk menunggu di Istana Shen Li untuk melihat hasil akhir. Hanya ketika semua orang selesai, mereka akan memulai penilaian kategori keempat dan mempresentasikan peringkat akhir. Ketika para tetua yang curiga diacurang melihat Jiang Chen yang pertama muncul, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Di mata mereka, Jiang Chen sebelumnya telah menunjukkan momentum yang tak terbendung hanya karena kepala istana dan Chi dan penatua Yunni membantunya. Mengikuti alur pemikiran itu, dia tidak akan bisa menghentikan dirinya dari goyah di segmen terakhir. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu dan melihatnya membodohi dirinya sendiri. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kecepatan dan momentum Jiang Chen hanya akan mempertahankan keganasannya di kategori terakhir. Jika dia curang, apakah dia bisa menyelesaikan kategori keempat dengan begitu cepat dan mudah? Pada saat itu, jejak keterkejutan tumbuh menjadi benih kecurigaan di hati semua tetua. Ouyang De khususnya benar-benar bingung dengan pergantian peristiwa ini. Apakah Jiang Chen benar-benar memiliki potensi sesat seperti itu? Ouyang De benar-benar tidak ingin mempercayainya. Dia yakin bahwa 16 kerajaan tidak memiliki sumber daya atau fondasi untuk meningkatkan jenius Daopil yang luar biasa. Tetapi terlepas dari kecurigaannya, dia hanya bisa diam-diam menunggu hasil akhir. Ouyang De tidak memiliki banyak usaha untuk menyisihkan Jiang Chen saat ini, dia lebih peduli tentang Ouyang Chau. Chau Er, jika Jiang Chen mengambil slot, Anda tidak memiliki jalan mundur. Anda harus mengambil slot yang tersisa. Kalau tidak, klan Ouyang kita akan kehilangan muka besar. Dia sangat berkonflik. Selain Jiang Chen, Mugaoki memiliki waktu termudah di kategori keempat. Konstitusi bawaan yang merupakan hasil dari baptisan musim semi-roh menunjukkan warna aslinya sekarang. Dia melenggang melalui topik budidaya ramuan roh dan penyempurnaan pil pembina asal. Dia juga akrab dengan topik ketiga. Dia tahu dia tidak memiliki pelindung, jadi dia telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mempelajari formasi pil. Oleh karena itu, tidak satu pun dari ini yang sulit baginya, terutama penyempurnaan pil. Dengan konstitusi bawaannya yang ditingkatkan, dia lebih akrab dari sebelumnya dengan sifat-sifat pil pembina asal. Dengan hati-hati dalam pemurnian, dia juga menyempurnakan pil peringkat tertinggi. Menggambar formasi juga tidak masalah. Keuntungannya dari baptisan di musim semi telah sepenuhnya terungkap dalam topik ini, karena dia hanya membutuhkan waktu dua hari untuk membuat benihnya bertunas. Secara keseluruhan, dia benar-benar menjadi orang kedua yang keluar dari kategori keempat. Ketika para tetua melihatnya muncul, mereka semua sangat tercengang. Di mata mereka, Ouyang Cao yang dipuji karena fondasinya yang kokoh seharusnya menjadi favorit dari kategori keempat. Mugaoqi yang belajar sendiri sebenarnya memiliki kecepatan seperti itu juga. Ini benar-benar diluar ekspektasi semua orang. Hati Ouyang deberdegup kencang tanpa peringatan saat melihat Mugaoqi keluar dengan penuh percaya diri. Meskipun itu bukan firasat buruk, dia masih merasa jijik, seperti baru saja memakan seekor lalat. Setengah hari kemudian, Ouyang Cao menyelesaikan kategori keempat, menjadi yang ketiga keluar. Ketika dia melihat Jiang Chen dan Mugaoqi sudah menunggu di istana Shen Li, dia mulai sedikit. Tampilan yang sedikit rumit muncul di matanya. Chaur, bagaimana menurutmu? Ouyang de buru-buru bertanya. Lagi pula itu sudah berakhir, jadi dia tidak perlu tinggal diam. Ouyang de menjawab dengan jujur. Selain dari pil pembina asal memiliki peringkat atas, saya pikir yang lain baik-baik saja. Ouyang de mengangguk. Bagus. Jika cucunya hanya kehilangan sepuluh poin dengan pil, tidak ada masalah di sana. Ouyang de bahkan tidak mempertimbangkan sedetikpun kemungkinan bahwa Mugaoqi bisa mendapatkan nilai penuh di kategori keempat. Mugaoqi berdiri di sana, tanpa ekspresi saat mendengar ini. Ini karena Jiang Chen sudah diam-diam menyuruhnya untuk tidak mengatakan apa-apa, dan hanya diam-diam menunggu hasilnya. Yang keempat yang muncul sebenarnya adalah Ling Huier. Setelah dia, kontestan lain perlahan mulai menyaring satu per satu, dengan ketiga puluh dari mereka telah menyelesaikan kategori keempat setelah beberapa jam. Para juri segera mulai memeriksa hasilnya. Sebagian besar menyelesaikan topik pertama budidaya benih roh dalam waktu yang ditentukan, dengan sedikit pengecualian. Sebagian besar telah dengan kuat memperoleh 20 poin topik itu. Garis pembeda akan datang di topik kedua dan ketiga. Tiga puluh pil ditempatkan di tiga puluh kotak roh, masing-masing dengan nomornya sendiri. Nomor satu, Jiang Chen, pangkat tertinggi. Nomor dua, Ouyang Cao, peringkat atas. Nomor tiga, Ling Huier, peringkat atas. Nomor empat, Mu Gaoqi, pangkat tertinggi. Titik. Istana Shen Li terdiam saat hasil pertandingan Mu Gaoqi keluar. Jika dikatakan bahwa hasil peringkat tertinggi Jiang Chen berada dalam harapan karena potensi jahatnya, hasil Mu Gaoqi benar-benar menakutkan. Dia tentu saja memiliki potensi, tetapi dalam kondisi normal dia bahkan tidak memurnikan pil pembina asal peringkat atas. Bagaimana dia melakukan begitu banyak di atas par dan menyempurnakan peringkat tertinggi hari ini? Tidak ada yang berminat untuk memperhatikan skor setelah itu. Mereka yang tersisa jelas tidak punya harapan untuk menyalip keduanya. Saat hasil topik kedua keluar, peringkat akhir disesuaikan untuk mencerminkan skor mereka. Jiang Chen masih unggul jauh, tapi sekarang Mu Gaoqi telah menyamakan kedudukan dengan Ouyang Chau, dengan Ling Huyer 10 poin di belakang mereka. Jiang Chen mendapat nilai penuh dari tiga kategori pertama, sedangkan Ouyang Chau memiliki 280 poin, Mu Gaoqi dan Ling Huyer imbang 270. Dengan dua topik pertama dari kategori keempat, semua orang dengan tegas memperoleh 20 poin pertama. Mu Gaoqi telah diberikan 40 poin untuk pil peringkat tertinggi, sedangkan Ouyang Chau dan Ling Huyer telah diberikan 30 poin. Tapi sekarang, Mu Gaoqi secara alami mengejar Ouyang Chau. Keduanya mengumpulkan 330 poin, dan Ling Huyer 320. Hanya Jiang Chen yang masih unggul jauh dengan 360 poin. Dia tidak kehilangan satu poin pun sampai sekarang. Itu sampai dengan topik terakhir. Ketika Ouyang Chau melihat bahwa Mu Gaoqi telah mengalahkannya dalam pemurnian pil, dia juga sangat terkejut. Dia tidak mengharapkan ini sama sekali. Mu Gaoqi, di sisi lain, diliputi kepuasan saat gelombang besar emosi mengguncang hatinya. Ini karena dia tahu bahwa dia memiliki kediaman dengan kuat. Dia benar-benar yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan dalam topik ketiga dan tidak akan kehilangan poin. Kemudian dengan peringkatnya saat ini di depan Ouyang Chau dan kecepatannya yang lebih cepat, maka menurut aturan, dia akan dengan kuat mengalahkan Ouyang Chau berdasarkan waktu yang lebih cepat. Jelas bahwa saat ini, apakah itu Ouyang Da atau Ouyang Chau, keduanya merasakan bahaya yang tajam. Hasil dari topik ketiga dengan cepat dihitung. Saat mereka terungkap, itu benar-benar sesuai dengan harapan semua orang. Jiang Chen, Mugaoqi, Ouyang Chau dan Ling Huier tidak kehilangan satu poin pun dalam topik ini dan telah menerima nilai penuh. Dengan cara ini, skor akhir berdiri di Jiang Chen, 400 poin, nilai penuh. Mugaoqi dan Ouyang Chau, 370 poin, imbang di urutan kedua. Ling Huier, 360 poin, berada di belakang Mugaoqi dan Ouyang Chau. Sisanya, yang tertinggi memiliki 340 poin, dan sisanya bahkan lebih jauh dari lingkaran atas. Hari-hari kompetisi yang ketat akhirnya menghasilkan peringkat akhir. Penatua Yun Ni dan beberapa juri memeriksa ulang skor, memastikan tidak ada kesalahan sebelum membuat pengumuman resmi mereka. Juara Jiang Chen menerima satu tempat tinggal di wilayah berdaulat, dan Runeer Ap Mugaoqi menerima satu juga. Sisanya yang awalnya tidak berada di area Pilar Langit akan menerima tempat tinggal di area ini. Penatua Yun Ni dan berbagai tetua dari olah herbal dapat membuktikan bahwa ini adalah kompetisi yang adil tanpa keberatan. Proklamasi ini adalah paku terakhir di peti mati. Itu akan diumumkan secara resmi ketika Kepala Istana dan Chi memberikan pandangan terakhir atas berbagai hal dan menjalani upacara terakhir. Tatapan Ouyang diturunkan saat dia tiba-tiba berteriak, Aku punya pertanyaan. Klan Ouyang adalah yang kalah dalam hal ini. Ada yang bersimpati dengan mereka, dan ada juga yang senang dengan kemalangan mereka dan bersorak atas keadaan. Penatua Yun Ni agak tenang. Penatua Ouyang, tolong bagikan pertanyaanmu. Ouyang de berteriak, saya hanya merasa aneh bahwa Jiang Chen berasal dari 16 kerajaan. Kita semua tahu tempat seperti apa itu, dan aku tidak akan pernah percaya bahwa 16 kerajaan dapat membangkitkan jenius pil yang lebih unggul dari yang terbaik yang kami tawarkan. Apakah percaya itu mengesampingkan Jiang Chen untuk saat ini, Mogaoki adalah salah satu dari kita. Semua orang pasti sudah cukup akrab dengannya. Meskipun ia memiliki potensi, apakah menurut Anda skornya kali ini mencerminkan kemampuannya yang biasa? Apakah dia pernah memurnikan pil peringkat tertinggi sebelum hari ini? Petik 2. Ouyang de telah kehilangan ketenangannya. Banyak tetua menggelengkan kepala dalam hati, merenungkan bahwa Ouyang de benar-benar menunjukkan bagaimana dia tidak bisa menangani kerugian kali ini. Dengan begitu banyak pasang mata menatap kompetisi, praktis tidak mungkin lolos dari kecurangan. Penatua Yunni tersenyum tipis. Jika Penatua Ouyang memiliki pertanyaan, Anda dapat berpartisipasi dalam penghitungan ulang dan pemeriksaan ulang hasilnya. Saya untuk satu, saya benar-benar bersedia untuk menemani Anda dalam usaha ini. Ada baiknya jika ada pertanyaan. Mandat sekte kami adalah untuk bersikap adil. Karena kami berpegang pada prinsip ini, Jiang Chen dan Mugauqi dapat bangkit dari akarnya. Dengan kata lain, jika mereka tidak menjunjung tinggi ketidak berpihakan, maka tidak perlu bersaing memperebutkan tempat tinggal. Mereka bisa dibagikan ke batang atas Herbal Hall. Ouyang de telah mengeraskan hatinya untuk membuat keributan dan melompat. Bagus. Saya ingin meminta penyelidikan atas skor mereka. Saya hanya tidak percaya bahwa seorang biksu luar lebih ahli dalam melantunkan Kitab Suci, dan bajingan otodidak dapat mengalahkan keturunan Herbal Hall. Biksu luar secara alami menunjuk Jiang Chen, dan bajingan otodidak adalah Mugauqi. Itu meninggalkan cucunya Ouyang Chau sebagai keturunan dari Aula Herbal. Bab 503, Konstitusi Kayu Inate Orde Tinggi. Orang harus mengatakan bahwa Ouyang de tentu saja orang yang memanfaatkan posisinya yang tinggi untuk memamerkan senioritasnya. Tapi tentu saja, dia datang dengan tangan kosong ketika Penatua Yunni menemani penyelidikannya. Jiang Chen dan Mugauqi telah berhasil mencapai tempat mereka dengan bakat sejati. Tidak ada kecurangan sama sekali. Tindakan Ouyang de hanya membuat dirinya menjadi bahan tertawaan, tidak lebih. Dia dengan cermat memeriksa berbagai hal beberapa kali tetapi tidak menemukan apapun. Kepala Istana dan Chi telah mendengar bahwa kompetisi Pildao telah berjalan dengan sendirinya pada saat ini, dan bergegas untuk mencatat hasilnya. Setelah dia memeriksa semuanya, dia akhirnya mengkonfirmasi bahwa tidak ada keraguan tentang hasil kompetisi dan sekali lagi mengumumumkan kepemilikan tempat tinggal. Mugauqi tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia menangis karena kegembiraan, melompat-lompat dalam kegembiraannya. Wajah Ouyang cau gelap saat hatinya berdarah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia masih ingin mempertahankan beberapa bagian dari martabatnya, seperti itu. Ling Huyer tenggelam dalam pikirannya. Dia mengedipkan matanya yang besar, menatap Jiang Chen dan Mugauqi, tampaknya bingung dengan pergantian peristiwa. Dadanya yang sangat memikat sedikit terangkat, memberikan pemandangan yang cukup menyenangkan. Saya mengucapkan selamat kepada Anda atas nama Istana Pilregal. Kepala Istana dan Citer Senyum, menganugerahkan medali kekediaman daerah berdaulat pada keduanya. Ketika dia menyerahkan medali, senyumnya menghilang dan nadanya berubah serius. Kalian berdua harus mengingat ini dengan baik. Daerah berdaulat berarti yang satu berdaulat. Anda akan menikmati perlakuan yang luar biasa di tempat tinggal Anda, tetapi juga ingat bahwa Anda memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada orang lain. Setiap kata dan tindakan, gerakan, dan gerakan Anda akan mewakili generasi muda Istana Pilregal serta Sekte secara keseluruhan. Petik 2. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Jiang Chen mengambil medali. Jiang Chen akan mengingat kata-kata kepala istana dengan baik. Mu Gauqi bingung harus berbuat apa dan terus mengangguk. Aku akan ingat untuk tidak kehilangan muka untuk Istana Pilregal. Bagaimanapun, ia lahir dari awal yang sederhana. Dia tidak mengembangkan ketenangan glasial yang ditampilkan Jiang Chen berdasarkan pengalamannya. Mustahil baginya untuk tidak gugup dalam keadaan seperti ini. Semua tetua tertawa terbahak-bahak, keduanya geli dan menghina penampilan canggung Mu Gauqi. Sungguh pemandangan yang cukup bagus untuk memiliki udik seperti itu yang tinggal di area berdaulat. Meskipun tidak ada yang mengerti bagaimana Mu Gauqi telah bangkit begitu kuat, mereka masih kurang lebih berprasangka terhadapnya. Ouyang debahkan lebih mengejek, merasakan kebencian dan penghinaan menggeliat di dalam hatinya. Itu adalah penatua Yunni yang tiba-tiba tersenyum. Mu Gauqi, saya adalah halmaster dari Herbal Hall, namun saya belum menemukan permata tersembunyi seperti Anda, membuat Anda bersinar dengan kemuliaan hanya hari ini. Saya ingin membuat ini terserah Anda, apakah kamu bersedia menjadi salah satu muridku? Pada titik hidupnya, penatua Yunni hanya memiliki pengikut dan tidak ada murid pribadi. Siapa yang mengira bahwa dia secara pribadi akan berbicara untuk mengambil Mu Gauqi sebagai muridnya saat ini? Orang-orang muda yang hadir semua memandang Mu Gauqi dengan mata yang sangat iri. Elder Yunni adalah salah satu dari lima otoritas teratas di Regal Pill Palace dan berdiri di puncak kekuasaan sebagai halmaster of the Herbal Hall. Dia tidak memiliki ahli waris, tetapi sekarang ingin membawa Mu Gauqi. Jika Mu Gauqi bisa mengambil penatua Yunni sebagai tuannya, itu akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga dan berubah menjadi naga dalam pertunjukan kemuliaan yang cemerlang. Nilainya akan langsung menembus atap, dengan cepat menjadi salah satu orang terpanas di antara generasi termuda. Begitu dia adalah salah satu murid penatua Yunni, siapa yang berani menertawakannya karena menjadi murid otodidak yang tidak ortodoks yang tidak cocok untuk acara-acara publik. Mu Gauqi sangat gelisah sehingga dia tidak bisa berbicara. Jiang Chen buru-buru mengiriminya pesan diam. Gauqi, ini adalah kesempatan langka. Apa yang masih kamu ragukan? Otak Mu Gauqi hampir mati total. Dia baru sadar ketika Jiang Chen menyenggolnya, dan dia buru-buru berjalan untuk melakukan upacara mengambil yang lain sebagai tuannya. Murid ini bersedia, benar-benar bersedia, seribu-sepuluh ribu kali bersedia. Suaranya tercekat dengan air mata yang tak terbendung saat kenangan melintas di benaknya. Rekan-rekan murid memutar mata mereka ke arahnya, keluhan demi keluhan menumpuk satu sama lain, rasa malu, penghinaan, bagaimana dia berjuang di celah-celah sekte untuk mencari jalan menuju masa depan, bagaimana dia hanya bisa bersembunyi di balik senyuman seperti yang lain. Menekannya atau bermain bersama saat orang lain mengeksploitasinya. Semua rasa sakit itu, semua aib itu, mereka tidak akan pernah kembali. Tidak dari saat ini. Penatua Yun ni terkekeh. Bagus, sepertinya aku sekarang punya murid. Mu Gauqi, kamu tidak buruk. Ada sangat sedikit yang masih bisa mempertahankan hati seorang anak ketika mereka telah naik ke puncak murid inti. Pengalaman masa lalu anda akan menjadi kekayaan yang membuka masa depan anda. Mu Gauqi hanya bisa menganggu, matanya merah saat dia mencoba yang terbaik untuk menjaga dirinya dari kehancuran. Jiang Chen juga tersenyum. Selamat kepada Penatua Yun ni yang mendapatkan murid yang baik. Konstitusi kayu bawaan benar-benar langka. Petik 2. Apa? Penatua Yun ni terkejut, dan perhatian kepala istana dan Chi tertuju padanya, juga sangat heran. Konstitusi bawaan. Jiang Chen sengaja mengatakan ini karena dia ingin membangun nama untuk Mu Gauqi dan memaksa yang lain untuk menelan sikap menghina mereka. Sikap skeptis dari mereka yang memandang Ouyang De sebagai pemimpin mereka benar-benar membuat Jiang Chen kesal. Beku asing apa? Murid otodidak apa? Meskipun Ouyang De memiliki posisi tinggi, Jiang Chen bukanlah kesemek yang lembut. Dia bukan tipe orang yang tidak akan membalas ketika seseorang menyerangnya. Kata-katanya benar-benar pukulan yang ditujukan pada Ouyang De. Namun, kata-katanya juga menjadi sambaran petir di telinga mereka yang hadir, membuat gendang telinga mereka berdengung karena dampaknya. Konstitusi kayu bawaan. Konstitusi bawaan sudah cukup jarang, tetapi konstitusi kayu bawaan bahkan lebih jarang. Konstitusi seperti itu berarti bahwa Master Pil Agung masa depan berdiri di depan mereka. Dan Chi juga bertanya, Jiang Chen, apakah Anda yakin bahwa dia adalah konstitusi kayu bawaan dan bukan hanya konstitusi kayu biasa? Jiang Chen tersenyum. Jika kepala istana yang terhormat dan penatua Yunni akan mengujinya, semuanya akan segera terungkap. Banyak yang tahu bahwa Mugauki memiliki konstitusi kayu, tetapi pengetahuan tentang konstitusi kayu bawaan adalah berita. Ouyang de pertama kali terkejut, tetapi kemudian segera menyeringai dingin. Dia tidak akan percaya omong kosong Jiang Chen. Jika Mugauki benar-benar memiliki konstitusi kayu bawaan, dia akan diuji saat pertama kali memasuki sekte. Itu bukan hal yang akan terungkap sekarang. Penatua Yunni tahu bahwa Jiang Chen bukan tipe orang yang berbicara sembarangan. Dia segera mengeluarkan bola kristal pengujian. Mugauki, datang ke sini. Mugauki berjalan dengan patuh. Tuan yang terhormat. Masukkan bola dengan energi roh kayu Anda sehingga saya bisa melihat potensi Anda. Nada suara Elder Yunni sungguh-sungguh. Ini adalah masalah yang sangat penting. Jika Mugauki benar-benar memiliki konstitusi kayu bawaan, maka dia akan mendapatkan emas, dan begitu juga istana Pilregal. Mugauki menarik napas dalam-dalam sebelum meletakkan telapak tangannya di atas bola. Dia mengedarkan energi roh kayunya dan memasukkan aliran yang stabil ke dalam bola. Seberkas cahaya hijau murni dan jernih langsung tumbuh di dalam bola, tumbuh dengan ketebalan kelingking dan dengan cepat berputar di dalam bola. Satu dering, dua dering, tiga dering. Wajah Penatua Yunni dan kepala istana dan Chi semakin suram dengan setiap lingkaran tambahan lampu hijau. Ekspresi mereka berubah menjadi sedikit terkejut setelah dua belas dering. Para tetua yang curiga bahwa Jiang Chen telah mengoceh menutup pikiran mereka yang meremehkan saat mereka mulai memberi perhatian penuh, wajah-wajah menjadi serius. Sebuah konstitusi kayu Lebih dari dua belas dering berarti potensi ekstrim, dan dilihat dari kecepatan lampu hijau Mugaoki, itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Itu melesat melewati delapan belas dering tanpa jeda sesaat dan dengan cepat merayap ke dua puluh empat dering. Penatua Yunni dan kepala istana dan Chi saling memandang, senang menutupi mata mereka. Setelah melewati delapan belas cincin, mereka dapat yakin bahwa ini adalah konstitusi bawaan. Jika melewati dua puluh empat cincin, maka itu akan menjadi konstitusi tingkat tinggi. Kekuatan rohmu Gauki masih tidak melihat tanda-tanda berhenti. Tiga puluh cincin. Akhirnya melambat setelah tiga puluh dering sebelum perlahan berhenti pada tiga puluh enam dering. Tiga puluh enam dering. Wajah Penatua Yunni penuh kejutan dan kegembiraan. Bagus-bagus-bagus. Anda bukan hanya konstitusi kayu bawaan, itu juga salah satu tatanan tinggi. Petik dua. Kepala istana dan Chi juga mulai tertawa keras. Ini benar-benar jenius yang dianugerahkan dari surga. Dalam sejarah istana pilregal saya, kami paling banyak memiliki konstitusi kayu bawaan dari tatanan menengah, tidak pernah satu pun dari tatanan tinggi. Petik dua. Penatua Yunni, saya harus memberi selamat kepada Anda karena telah mengambil harta karun. Kepala istana dan Chi benar-benar bahagia untuk Penatua Yunni. Hubungan antara keduanya sekarang cukup harmonis karena Jiang Chen. Penatua Yunni juga tersenyum. Ini bukan hanya kesenangan bagiku, tapi satu untuk seluruh sekte. Konstitusi kayu bawaan dengan tatanan tinggi adalah berkah yang dianugerahkan kepada kami oleh roh nenek moyang kami, sehingga warisan istana pil regal kami dapat berlanjut. Konstitusi kayu bawaan dari tatanan tinggi dapat membawa keberuntungan bagi sekte selama 300 tahun. Petik dua. Kepala istana dan Chi juga mengangguk. Memang, dan itu hanya perkiraan konservatif. Ketika sekte kami memiliki konstitusi kayu bawaan dari Orde Menengah, yang memberikan ratusan tahun keberuntungan pada sekte tersebut dan memungkinkan kami untuk melompat ke jajaran sekte tingkat pertama di miriat domain. Di mataku, jika Mugawki berkembang dengan baik, kita memiliki peluang besar untuk bergabung dengan sekte peringkat ketiga. Henti-hentinya memuji Mugawki. Pada saat itu, mereka yang telah mencelam Mugawki sebagai otodidak atau sebagai udik semua merasa wajah mereka terbakar. Ini benar-benar tamparan yang menakjubkan di wajah mereka. Mereka, bagi seorang pria, telah memandang rendah Mugawki, tetapi dia sebenarnya menyembunyikan potensi yang begitu menakjubkan dan menakutkan. Penatua Yunni juga menghela nafas. Itu adalah kelalaian saya untuk membiarkan mutiara seperti Mugawki tertutup debu sampai sekarang. Penemuan ini semua berkat Jiang Chen. Petik dua. Kepala Istana dan Chi juga tersenyum. Jiang Chen, Anda benar-benar berbesar hati dalam merekomendasikan bakat bijak. Anda dan Mugawki layak mendapatkan tempat tinggal di area berdaulat. Kata-kata ini membuat segalanya menjadi batu. Secemburu apapun Ouyangde, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Cucunya adalah pria yang baik, tetapi bagaimana dia bisa memenuhi konstitusi kayu bawaan. Meskipun Ouyangcao telah kalah, dia telah memenangkan kemuliaan karena dikalahkan oleh seorang jenius. Justru Ouyangde yang menunjukkan perilaku tidak pantas. sejenak dan berjalan untuk berbicara dengan Mugawki. Gawki, aku memecatmu sebelumnya dan mengira kemenanganku dijamin. Saya baru mengetahui potensi Anda hari ini. Saya dengan sepenuh hati menerima kekalahan saya di tangan Anda. Petik 2. Ling huyar meringkuk bibirnya, terpaksa menerima hasilnya juga. Bab 504, mengambil tempat tinggal. Penemuan Mugawki yang tak terduga membuat Istana Pil Regal langsung gempar. Olah herbal bahkan lebih bersemangat. Berfokus pada Pil, mereka tahu lebih dari siapapun apa arti konstitusi kayu bawaan tingkat tinggi. Terus terang, konstitusi seperti itu jarang terjadi bahkan di delapan alam atas, apalagi di alam bawah seperti domain segudang. Oleh karena itu, kemunculan mengejutkan Mugawki menandai perayaan parau di Regal Pil Palace. Pada saat yang sama, mereka yang pikirannya berlari sedikit lebih jauh diam-diam merenungkan, jika Mugawki dengan konstitusi kayu bawaan tingkat tinggi hanya nomor 2, lalu potensi apa yang dimiliki Jiang Chen, dengan nilai penuhnya. Mengapa Penatua Yunni tidak mengambil Jiang Chen sebagai murid, bukannya menerima Mugawki? Mungkinkah Jiang Chen jauh lebih berbakat daripada Mugawki sehingga bahkan Penatua Yunni tidak berani menerimanya sebagai murid? Segala macam spekulasi dan pertanyaan menyebar melalui kerumunan saat semua orang memberikan rasa ingin tahu mereka tentang dua orang yang telah menang dalam kompetisi Pil Dao kendali bebas. Karena kompetisi sudah berakhir, Penatua Yunni juga memanfaatkan situasi untuk mengumumkan, Jiang Chen dan Mugawki akan mengambil dua slot yang disediakan untuk generasi muda dalam pertarungan Pil. Dua tempat lainnya akan dipilih dari pilihan jenius Pil Dao. Petik 2. Para jenius lainnya tidak keberatan dengan perintah ini, tetapi para jenius Dao Beladiri yang menempati delapan tempat tinggal asli di area berdaulat menjadi gelisah. Kedelapan orang ini mewakili puncak kekuatan di antara generasi muda sekte tersebut, wajah istana Pil Regal Muda. Mereka jenius Dao Beladiri, tetapi potensi Pil Dao mereka juga tidak seburuk itu. Mereka sudah lama memasuki area berdaulat, jadi mereka masih belum sepenuhnya mendaftarkan Jiang Chen dan Mugawki sebagai salah satu dari mereka. Terus terang, mereka belum tentu mau menerima perintah ini bahkan jika Mugawki terbukti sebagai konstitusi kayu bawaan tingkat tinggi. Dalam pikiran mereka, konstitusi seperti itu hanya mewakili potensi masa depan, tetapi pertempuran Pil akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Karena itu, pertarungan Pil berarti kesempatan untuk memasuki gunung dan memanen ramuan roh yang berharga. Met, Ripling Meraj adalah area Pil dan obat-obatan paling ajaib di miriat domain. 10.000 mil gunung berisi banyak pertemuan kebetulan, harta, dan perubahan luar biasa yang tak terbatas. Mungkin, satu pertemuan atau kesempatan akan cukup untuk mengubah nasib mereka, membantu mereka melepaskan kepompong mereka dan melepaskan belenggu mereka saat ini. Oleh karena itu, para jenius ini telah meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka benar-benar harus mendapatkan tempat untuk pertempuran Pil. Namun, karena Penatua Yunni telah berbicara, dia secara alami tidak dapat mengambilnya kembali. Selain itu, Penatua Yunni bertanggung jawab atas tempat-tempat untuk pertarungan Pil. Dia tahu siapa yang harus dan tidak boleh pergi. Karena dia secara pribadi telah memilih Jiang Chen dan Mugaoki, dia secara alami merasa bahwa potensi dan level Pil Dao mereka melampaui para jenius di area berdaulat. Kompetisi Pil Dao telah berakhir terlebih dahulu, dan dua tempat tinggal untuk para jenius Dao bela diri akhirnya diputuskan setelah tiga hari. Juara akhirnya adalah dua orang dari area pilar langit. Satu berada di alam asal langit setengah langkah, yang lain kokoh di alam asal langit. Kediaman di area berdaulat, Gou Yu dan yang lainnya sangat gembira ketika mereka mendengar Jiang Chen menjelaskan kemana mereka akan pindah. Properti pribadi dengan radius 100 mil, itu benar-benar tempat tinggal yang unggul. Meskipun tempat tinggal mereka saat ini di daerah Soaring Clouds adalah tempat tinggal mandiri yang menempati hampir 100 hektare, itu masih membandingkan semut dengan gajah jika dibandingkan dengan tempat tinggal di daerah berdaulat. Huang Er secara alami tidak punya alasan untuk menolak. Meskipun dia menanam banyak bunga dan rumput, dia benar-benar bisa memindahkannya karena mereka hanya bergerak di dalam rosifali. Saudara Jiang Chen, selamat pindah. Ada yang bisa saya bantu. Saudara Jiang Chen, saya datang untuk melihat apakah Anda memerlukan bantuan untuk pindah ke kediaman area berdaulat Anda. Saudara Jiang Chen, jangan ragu untuk melakukan pekerjaan manual apapun padaku. Saya memiliki kulit dan daging yang tebal, dan saya paling cocok untuk pekerjaan seperti ini, hahaha. Kira-kira selusin murid Soaring Cloud memadati kediaman Jiang Chen dalam sekejap mata, semuanya sangat antusias, seolah-olah mereka telah berteman dengan Jiang Chen selama beberapa dekade. Mereka benar-benar lupa bagaimana mereka secara pribadi berpartisipasi selama penindasan Yan Hong Tu terhadap Jiang Chen. Meskipun Jiang Chen bisa menyangkal wajah mereka dengan tamparan, dia juga tidak tertarik dengan basa-basi kosong semacam ini. Dia tersenyum tipis, aku baru saja tiba di regal pil-peles dan tidak punya banyak barang untuk dibawa. Follower saya sudah lebih dari cukup. Aku tidak perlu merepotkan kalian semua. Murid inti Soaring Cloud semua tahu bahwa Jiang Chen pindah ke area berdaulat, menjadi eksistensi paling unggul di Lembah Rosi. Oleh karena itu, mereka semua ingin menjilat Jiang Chen dan mencoba menempel di pahanya. Kaka senior Jiang Chen, Anda pindah ke daerah berdaulat dengan momentum yang menakjubkan adalah kebanggaan dan contoh bagi kami para murid Soaring Cloud. Kami ingin mengadakan perjamuan untukmu, kakak senior, dan mengirimmu pergi dengan baik. Kami harus memberi tahu yang lain untuk tidak memandang rendah area kami ketika Anda memasuki area berdaulat. Petik 2. Aku tidak suka membuat keributan, jadi kita bisa melupakan perjamuan dan acara terkait. Jiang Chen menolak mereka dengan tegas. Orang-orang ini berubah-ubah dan berubah-ubah. Mereka menjilatnya ketika dia memiliki kekuatan, tetapi benar-benar akan menjadi orang pertama yang melompat keluar untuk menginjaknya jika dia kehilangan kekuatan. Jiang Chen tidak ingin bergaul dengan kepicikan cuaca cerah seperti itu. Mu Gaoqi juga menghadapi dilema manis yang sama di sisinya. Harus dikatakan, dia merasa seperti melayang di atas awan. Dia telah diangkat dari bawah menjadi saudara senior di area berdaulat yang membuat semua orang senang dalam sekejap. Dia benar-benar sedikit terjebak di ketinggian ini dan hampir setuju setelah segala macam bujukan dan pujian. Itu adalah hal yang baik bahwa salah satu pengikut Elder Yunni memanggilnya pergi pada saat ini untuk bertemu Elder Yunni. Gaoqi, kamu memiliki konstitusi kayu bawaan dari tatanan tinggi, yang pertama dalam sejarah Regal Pilpeles. Namun, mentalitas Anda membutuhkan kesabaran lebih lanjut. Nada Tetua Yunni tegas. Ada pepatah bahwa naga tidak bertingkah laku dengan ular. Anda sekarang berbeda dari orang-orang itu. Jika Anda tetap bersama mereka, mereka hanya akan membentuk Anda menjadi pria yang vulgar dan biasa-biasa saja. Saya cukup mengagumi hubungan Anda dengan Jiang Chen sebelumnya, tetapi Anda tampaknya telah kehilangan sedikit dari diri Anda sekarang. Jantung Mu Gaoqi Kejang seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke kepalanya, membuatnya menggigil. Memang, apa yang terjadi padanya? Seorang pria kecil mabuk oleh kesuksesan. Jika dia harus menemukan istilah untuk menggambarkan dirinya sekarang, itu benar-benar tampak agak pas. Orang-orang itu telah memecatnya sebelumnya, tetapi apakah egonya telah begitu dibelai hanya karena mereka tiba-tiba menjilatnya? Apakah ini semua dia? Jika ini masalahnya, bagaimana dia akan menghadapi bimbingan Brother Chen, warisan tuannya yang terhormat, dan konstitusi kayu bawaannya sendiri. Sebuah tang terdengar-terdengar saat Mu Gaoqi jatuh berlutut ketika pikirannya mencapai titik ini. Tuan yang terhormat, muridmu salah. Mu Gaoqi berbicara dengan kaku, butiran-butiran keringat keluar dari dahinya. Huff, Anda harus meniru Jiang Chen. Pikirkan apa-apa tentang pujian atau kutukan dari dunia luar. Jika Anda memiliki kepala Anda di awan hanya dari pujian dari sekelompok murid Soaring Cloud, maka Anda akan kembali ke kepribadian pemalu dan ketakutan Anda sebelumnya ketika Anda ditekan oleh para jenius di area soverein. Tidak ada sedikitpun kebaikan dalam hal ini untuk perkembangan Anda. Ingat, Anda harus tetap tidak tergerak oleh untung atau rugi. Renungkan ini lebih jauh, ada makna besar dalam kata-kata itu. Jika Anda telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam kategori kekuatan jantung kali ini, Anda tidak akan terikat dengan Ouyang Chau. Melati kekuatan hati adalah kelemahan terbesarmu. Kata-kata penatua Yunni adalah tepukan di kepalanya, benar-benar merobek bagian bengkaknya yang sombong. Tuan yang terhormat, murid Anda berjanji untuk belajar dari saudara senior Jiang Chen di masa depan sehingga saya tidak akan tergerak oleh keuntungan atau kerugian. Penatua Yunni menghela nafas ringan. Gaoqi, aku menempatkanmu dan Jiang Chen dalam daftar pertempuran pil karena aku ingin menguji kalian berdua. Saya ingin Anda menghadapi pertanyaan dari para jenius utama di area berdaulat untuk melihat bagaimana kinerja Anda berdua di bawah tekanan. Jika Anda pindah ke area berdaulat dalam kondisi Anda saat ini, tidak ada pertanyaan bahwa Anda akan dicabik-cabik. Setidaknya sampai tidak ada sedikitpun kulit yang tersisa di tubuh Anda. Paling buruk, mungkin Anda tidak akan pernah pulih darinya. Petik 2. Mugaoki tiba-tiba tersadar, akhirnya memahami niat tuannya yang terhormat. Murid Anda telah menjadi bodoh. Mulai hari ini, murid Anda akan meredam kekuatan hatinya dan merenung setiap hari. Mem, kamu harus berhasil melewati tantangan kekuatan hati sendiri. Tidak ada yang akan dapat membantu Anda. Pergi, pindah ke Soverein area hari ini dan jangan berkeliaran di Soaring Clouds area lagi. Bukan karena Penatua Yunni memandang rendah murid inti di awan melonjak, tetapi dia memiliki harapan yang sangat tinggi untuk Mugaoki. Bukan gertakan kosong untuk mengatakan bahwa konstitusi kayu bawaan dari tatanan tinggi dapat membawa sekitar beberapa ratus tahun keberuntungan ke Istana Pilregal. Karena itu, dia tidak ingin Mugaoki kehilangan dirinya dalam sanjungan kosong yang tidak berguna. Mugaoki tidak hanya tidak membenci tuannya setelah ceramah seperti itu, tetapi dia malah sangat berterima kasih. Dia tahu bahwa tuannya yang terhormat telah menceramahinya demi kebaikannya sendiri. Jika dia benar-benar kehilangan arah karena semua sanjungan itu, maka semua potensinya akan menjadi debu pada akhirnya. Cepat ke daerah berdaulat, hanya ada beberapa bulan sampai pertarungan pil. Anda perlu membuat persiapan Anda, terutama dalam kekuatan hati. Petik 2. Dipahami. Muridmu telah menerima perintahnya. Mugaoki menanggapi dengan serius. Pergilah, kamu bisa datang ke kediamanku kapan saja jika kamu mengalami pertanyaan sulit. Penatua Yunni menatap Mugaoki dengan mata yang menyemangati. Tempat tinggal di wilayah berdaulat memang lebih unggul dan tidak biasa, fakta yang segera dirasakan Jiang Chen setelah menginjakan kaki di wilayahnya sendiri. Kekuatan roh di daerah ini tidak sedikit di bawah kediaman di puncak 100 tetua. Meskipun jangkauan area ini kurang dari puncak, kekuatan rohnya yang superior masih membuat Jiang Chen merasa bahwa usaha ini tidak sia-sia. Dibandingkan dengan area awan melonjak, konsentrasi kekuatan roh setidaknya 3-5 kali lebih besar. Selain itu, setiap kediaman bertindak sebagai dunianya sendiri dan memiliki batasan yang unik untuk sekte yang mempertahankannya. Seseorang bahkan tidak akan bisa masuk tanpa token unik. Ini berarti Jiang Chen benar-benar memiliki wilayah radius 100 mil ini. Gou Yu dan pengikutnya yang lain memiliki rumah dan kebun mereka sendiri. Huang Er juga memilih halaman kecil di area yang damai, memindahkan floranya. Lingkungan di sana sangat luas, tenang, dan mandiri, jauh lebih baik daripada daerah Soaring Clouds. Banyak orang masuk dan meninggalkan area awan melonjak, dan tidak setenang tempat ini. Huang Er khususnya menyukainya jauh lebih baik. Setelah menenangkan semua orang, Jiang Chen berputar di sekitar wilayah itu. Dia ingin menemukan area curam yang berbahaya untuk memasang pegas semangat kayu. Bab 505, Konsepsi Formasi Setelah berjalan-jalan sebentar, Jiang Chen masih memilih tanah di bawah sistem Gua Kares. Meskipun tidak memiliki kawah yang terbentuk secara alami, Jiang Chen tidak khawatir. Lagi pula, dia memiliki tenaga kerja gratis dalam bentuk tikus penggigit emas. Setelah seharian menggali, mereka berhasil menggali lubang besar yang hanya sedikit lebih besar dari lubang yang semula menampung mata air roh kayu. untuk menahan air danau. Ada juga banyak energi roh di daerah ini, jadi Jiang Chen menanam banyak ramuan roh yang memiliki atribut kayu untuk menyembunyikan keberadaan Jadefin. Dia menanam kembali Jadefin sebelum memanggil Long Xiaoxuan untuk melepaskan air danau. Mata air direformasi hanya dalam dua jam. Jiang Chen mengitari gua beberapa kali dan merasa bahwa gua itu tidak memiliki banyak pertahanan. Meskipun ada pembatasan di perbatasan tempat tinggal saya, benar-benar mengerikan bahwa tidak ada pembatasan pribadi saya yang diberlakukan di sekitar kediaman. Karena dia sekarang Jiang Chen tidak ingin sembarang orang masuk dan keluar dari wilayahnya dengan mudah. Bukannya dia tidak terbiasa dengan batasan formasi. Satu-satunya hal yang dia tidak bisa membenamkan dirinya selama kehidupan masa lalunya adalah kultifasi, segala sesuatu yang lain adalah permainan yang adil. Cara formasi secara alami tidak dibiarkan belum dijelajahi. Namun, formasi adalah mainan bagi orang kaya. Jumlah baturoh yang akan dikonsumsi oleh suatu formasi dengan mudah sebanding dengan jumlah sumber daya yang akan dikonsumsi oleh 10 pembudidaya. Jika Jiang Chen ingin membentuk formasinya sendiri, jumlah baturoh yang dia konsumsi untuk pertahanan tingkat sage akan sangat menakjubkan. Dengan kedalaman kantongnya saat ini, dia sama sekali tidak mampu memberikan konsumsi tingkat lubang hitam semacam ini. Tapi itu adalah hal yang baik bahwa dia memiliki sekawanan besar burung pedang sayap emas, dan kelompok tikus penggigit emas yang lebih besar lagi. Sekarang dia memiliki propertinya sendiri, dia benar-benar dapat membangun tikus di dalam gua. Tentu saja, pegas kayu itu sendiri masih akan menjadi wilayah Long Xiaoxuan. Tidak ada seorang pun selain Jiang Chen yang dapat dengan mudah mendekat. Burung pedang sayap emas dan tikus penggigit emas akan disusun sebagai lapisan pertahanan pertama dan kedua. Dengan cara ini, dia bisa mengatur beberapa lapis pertahanan buatan. Namun, ini hanya situasi sementara untuk menghadapi keadaan saat ini. Masih ada persyaratan mendesak untuk formasi pertahanan yang kuat. Jiang Chen mulai memeriksa medan di sekitar kediamannya. Struktur bangunannya tidak terlalu jauh dari gua Kares. Setelah menganalisis tata letaknya, nama formasi muncul di hatinya, formasi pembakaran sembilan gerbang. Medan naik dan turun dalam sembilan gelombang, seolah-olah sembilan gerbang di bawah langit. Dengan topografi seperti ini, formasi tersebut tampak sangat tepat. Formasi pembakaran sembilan gerbang adalah salah satu yang Jiang Chen memiliki kesan yang lebih dalam dari biasanya dalam ingatannya. Formasi ini bukanlah formasi tingkat dewa, tetapi formasi yang menggabungkan segala macam warisan di dunia biasa. Jiang Chen cukup berpengalaman dalam formasi untuk menahan kaisar besar berjudul jika dia bisa mengaktifkannya sepenuhnya. Tentu saja, itu bukan gagasan yang realistis saat ini. Dia tidak memiliki banyak sumber daya cadangan. Hanya jika dia memiliki sumber daya dari seluruh istana pil regal yang dimilikinya, dia akan memiliki jaminan 70 hingga 80 persen untuk mengaktifkan formasi sepenuhnya. Tapi jelas, dia bahkan tidak repot-repot menghibur angan-angan semacam ini sama sekali. Tujuannya saat ini adalah untuk bertahan melawan para ahli tingkat bijak, dan itu sudah cukup. 30 persen dari kekuatan formasi akan cukup untuk menangani para ahli semacam itu, tetapi jumlah bahan yang dibutuhkan untuk hampir mencapai 30 persen juga sama menakjubkannya. Untuk satu, memperbaiki bendera formasi adalah langkah penting. Meskipun tidak serumit menyempurnakan senjata ilahi, itu adalah penentu langsung bagaimana formasi akan tampil. Ada persyaratan ketat untuk bahan yang digunakan untuk membuat bendera serta bahan untuk menggambar formasi. Selain itu, ada sejumlah besar baturoh yang dibutuhkan untuk memelihara dan mengoperasikan formasi. Dengan gaji Jiang Chen saat ini, dia harus menabung selama 10 tahun untuk dapat mengaktifkan dan mempertahankan 30 persen kekuatan formasi selama setahun. Jika dia ingin tetap menjalankannya selama 1 dekade atau 100 tahun, maka dia perlu menabung 100 hingga 1000 tahun dari gajinya. Itu adalah jumlah yang benar-benar mengejutkan. Jiang Chen memperkirakan bahwa hanya para tetua sekte yang dapat memunculkan sosok seperti itu, dan sosok itu tidak akan menyebabkan sedikitpun sakit hati pada saat itu. Saya tidak berharap itu akan beroperasi selama 100 tahun. Minimal, 5 tahun. 5 tahun adalah suatu keharusan. Jiang Chen memperkirakan bahwa 5 tahun adalah yang terendah yang akan dia terima. Namun, bahkan itu membutuhkan 50 tahun gajinya. Meskipun disukai oleh Dan Chi, adalah gagasan yang tidak realistis untuk memikirkan mendapatkan uang muka 50 tahun dari gajinya. Jika dia mencoba untuk mendapatkan jumlah ini melalui misi sekte, yang akan memberinya hadiah berupa banyak baturo akan jauh lebih sulit daripada misi bintang 8 untuk menyempurnakan pil naga Heksarune untuk Penatua Yuni. Misi jelas tidak akan menyelesaikan kebutuhan mendesak Jiang Chen akan baturo. Saya masih perlu mendapatkan uang pada akhirnya. Jiang Chen sekali lagi merasakan kesengsaraan karena tidak memiliki cukup uang. Meskipun dia memiliki beberapa barang berharga sekarang dalam bentuk darah naga, kristal, dan pegas roh kayu, ini semua adalah kartu trufnya. Mereka tidak dapat diekspos dengan biaya berapapun. Begitu mereka terekspos, Jiang Chen tidak akan memiliki akhir dari masalah. Dia tidak ingin melakukan ini jika tidak perlu. Kalau tidak, satu tetes darah naga sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalahnya. Tentu saja, dia bukannya tidak punya jalan lain yang layak. Jika dia pergi mencari kepala istana danci atau penatua Yunni, mereka mungkin akan meminjamkan sumber daya yang dia butuhkan. Namun, Jiang Chen tidak bersedia membuat permintaan ini. Hanya ketika seseorang membelanjakan uang yang mereka peroleh sendiri, seseorang akan merasa puas menghabiskannya. Ketika Jiang Chen telah berangkat dari mata air kayu saat itu, dia juga menerima sejumlah besar baturoh. Dia menghitung cepat berapa banyak yang dia miliki, dan sampai pada kesimpulan bahwa jumlah yang tidak sedikit itu akan segera menyelesaikan setengah dari kebutuhannya. Tapi itu hanya setengah, di mana saya harus mengisi lubang untuk separuh lainnya. Jiang Chen diam-diam merenung. Dia memiliki banyak metode, tetapi semuanya membutuhkan waktu. Satu hal yang paling tidak dimiliki Jiang Chen saat ini adalah waktu. Dia tidak ingin menghabiskan sebagian besar waktunya menghasilkan uang untuk formasinya dan dengan demikian mengabaikan kultivasinya. Itu hanya akan melupakan tujuan utama untuk keuntungan kecil. Lupakan saja, aku akan mengambil langkah demi langkah. Bagaimanapun, saya akan berlatih di area berdaulat di masa mendatang, dan sudah ada pertahanan yang didirikan di pinggiran area berdaulat. Kebanyakan orang biasa tidak akan bisa menginjakan kaki di wilayah saya. Meskipun Jiang Chen ingin segera mengatur formasi, dia tahu itu tidak akan dilakukan dengan cepat. Itu sudah merupakan tingkat privasi yang layak dari formasi terbatas yang didirikan di pinggiran penghuni pribadinya. Orang biasa tidak bisa melewati itu. Dia ingin mengatur beberapa tindakan pencegahan untuk mencegah tamu yang tidak diinginkan. Jika seseorang kebetulan mengunjungi tanpa diundang dan memiliki seni yang hebat, rahasianya tentang mata air roh kayu akan terungkap tanpa keraguan. Meskipun dengan penjagaan Long Xiaoxuan dan mampu membunuh penyusup untuk menjaga rahasia, jika orang yang menerobos masuk adalah seorang eksekutif senior istana Pil Regal, dia tidak merasa bahwa dia bisa membunuh pria itu. Ketika dia kembali ke rumahnya, Jiang Chen hendak memasuki kultivasi pintu tertutup ketika sebuah mesin terbang pesan tiba-tiba masuk dari luar temboknya. Kakak senior Jiang Chen, saya di sini atas nama tuan saya untuk mengundang Anda ke pertemuan bulanan daerah berdaulat dalam tiga hari, untuk menyesap teh dan mendiskusikan pil serta tren pengembangan keseluruhan domain segudang. Gou Yu berjalan keluar tepat saat pesan itu berbunyi, kembali dengan undangan tidak lama kemudian. Undangan itu didesain dengan sangat indah. Tampaknya banyak perhatian telah dicurahkan untuk membuatnya. Daois Jiang Chen, sebagai jenius area berdaulat, kami berdiri di puncak sekte dan melihat ke seluruh dunia. Saya akan mengadakan pertemuan bulanan di tempat tinggal saya yang sederhana dalam tiga hari untuk terlibat dalam sesi mencicipi teh, wacana pil, serta percakapan tentang tata letak tanah dan tren waktu. Bukankah itu luar biasa? Anda baru saja datang ke daerah berdaulat dan tentu saja tertarik dengan kegiatan sastra. Kehadiran Anda diminta, tolong jangan biarkan kami menunggu lama. Nama Sen King Hong ditanda tangani dengan sangat berkembang di bagian bawah. Jiang Chen secara alami mengingat karakter ini. Dia adalah salah satu eksistensi puncak di generasi muda istana Regal Pil. Dikatakan bahwa dia adalah setengah langkah Sager Realem. Itu menempatkannya di salah satu dari tiga teratas di area berdaulat. Rapat bulanan daerah berdaulat. Jiang Chen mempermainkan undangan itu. Dia tahu bahwa itu adalah setengah undangan nyata dan setengah penyelidikan. Jika dia tidak pergi, itu berarti perpecahan yang menentukan dengan kelompok. Dia akan menjadi target penindasan semua orang di Soverein area di masa depan dan bahan tertawaan di seluruh Rosifali. Meskipun dia tidak keberatan, dia tidak mau menunjukkan kelemahan. Jika dia pergi sendiri, dia kemungkinan akan menemui banyak kesulitan. Pertemuan ini akan menjadi sarang niat jahat. Murid-murid area Soverein ini semuanya ahli dan tidak akan pernah menunjukkan wajah sopan padanya. Melempar rintangan di jalannya adalah fakta yang sudah berlalu. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, kemungkinan besar dia akan berakhir dengan wajah penuh kotoran atau bahkan membodohi dirinya sendiri. Namun, Jiang Chen tidak repot-repot berpikir terlalu banyak. Tidak peduli betapa rumitnya pertemuan bulanan ini, dia tidak punya pilihan lain. Dia harus pergi. Jika tidak, dia akan dicap sebagai pengecut dan menjatuhkan harga diri seluruh sekte. Hal yang paling penting adalah bahwa dia sangat menyukai Kepala Istana Danci dan Penatua Yunni. Jika orang lain memandang rendah dirinya, itu akan menjadi pukulan tidak langsung pada keduanya juga. Jiang Chen meletakkan undangan itu, karena sudah mengambil keputusan. Apakah itu sarang naga atau gua harimau, atau gunung pedang dan lautan api, dia tidak punya alasan untuk menolak. Mu Gaoqi datang berkunjung dengan tergesa-gesa setelah beberapa saat. Jiang Chen mengharapkan ini juga. Mu Gaoqi pasti juga menerima undangan dan merasa sulit untuk memutuskan. Dia datang untuk meminta pendapat Jiang Chen. Saudara Chen, pertemuan bulanan ini hanyalah alasan untuk menghina kami sejak awal. Mereka tidak menerima bahwa Anda dan saya telah menerima tempat di pertarungan pil, dan mungkin ingin membuat segala macam kesulitan bagi kita. Jiang Chen tersenyum tipis. Jadi sekarang kamu takut? Hati Mu Gaoqi berdegup kencang saat memikirkan ceramah guru terhormatnya dua hari yang lalu. Dia dengan tegas mengambil keputusan. Saya tidak takut, Saudara Chen. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya akan pergi apapun yang terjadi. Saya adalah konstitusi kayu bawaan dengan tatanan tinggi dan potensi pil dao saya adalah yang terbesar dalam sejarah istana pil regal. Saya tidak bisa tampil lemah dan kehilangan muka untuk tuan saya yang terhormat. Meskipun ekspresi semacam ini agak kaku, Jiang Chen masih bisa mendeteksi arus bawah tekadmu Gaoqi. Gaoqi, kamu dan aku memiliki nasib yang sama. Di sini saya memiliki seni untuk melatih kekuatan hati dan penglihatan. Saya sekarang memberikannya kepada Anda, tetapi Anda harus berjanji untuk merahasiakan ini. Jiang Chen memberikan mata Tuhan dan hati batu kepada Mugaoqi dengan kesadarannya. Saudara Chen, pencapaian saya sampai hari ini murni karena Anda. Anda telah merawat saya dengan baik. Saya tidak akan memiliki satu katapun keluhan bahkan jika Anda memukul saya sampai mati karena ketidakdewasaan yang berkelanjutan. Saya tidak akan membagikan apa yang telah Anda berikan kepada saya bahkan jika orang lain memukuli saya sampai mati. Mugaoqi mungkin memiliki kepribadian yang lebih lemah daripada yang lain, tetapi dia masih memiliki prinsipnya sendiri. Bab 506, Pertemuan Wilayah Berdaulat Bulanan. Setiap pengikut Jiang Chen dilatih dalam dua seni ini, jadi itu bukan metode eksklusif yang dia berikan kepada Mugaoqi. Jiang Chen menginvestasikan sebanyak ini di Mugaoqi karena dia melihat potensi yang layak untuk dilakukan di Mugaoqi. Kepribadian Mugaoqi setia dan jujur, layak dipercaya. Istana Pil Regal memperlakukan Jiang Chen dengan baik, dan ini akan menjadi bagaimana dia akan membalas budi mereka dengan membesarkan master pil masa depan yang hebat untuk mereka. Namun demikian, dia hanya meneruskan keduanya dan tidak ada yang lain, karena sebagai ahli pil, apa yang paling lemah dari Mugaoqi saat ini adalah penglihatan dan kekuatan hati. Jika dia bisa mendapatkan beberapa pencapaian dalam hal ini dan menopang kesenjangan dalam kemampuannya, maka tingkat pertumbuhannya akan meroket. Sejujurnya, Jiang Chen agak menantikan hari itu. Gauqi, meskipun saya telah berguna dalam membantu Anda mencapai apa yang Anda miliki hari ini, kuncinya tetap terletak pada potensi dan kecerdasan Anda. Jika Anda tidak memiliki konstitusi kayu dan memiliki pengetahuan tentang mata air roh kayu, Anda tidak akan pernah berada di tempat Anda hari ini tidak peduli seberapa banyak saya membantu Anda. Tentu saja, Anda dan saya sama-sama murid Regal Pil Palace sekarang. Kami mengajukan upaya atas nama Sekte. Semua yang saya lakukan, semua yang Anda lakukan, adalah semua untuk Sekte. Petik 2 Ya ya, Mu Gauqi menganggup dengan cepat. Dia mengidentifikasi secara mendalam dengan Sekte, dan memiliki rasa memiliki yang lebih besar setelah mendapatkan penatua Yunni sebagai tuannya. Masih ada tiga hari sampai pertemuan, kembali dan buat persiapanmu. Kakak Chen, aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan kalian semua. Meskipun tidak mungkin untuk segera menghapus semua titik lemah dalam kepribadiannya, dia setidaknya membaik. Tingkat kepercayaan dirinya terasa lebih tinggi dibandingkan saat pertama kali bertemu Jiang Chen. Jiang Chen tidak memikirkan lebih lanjut pertemuan bulanan selama tiga hari ke depan, malah membenamkan dirinya dalam kultivasi. Dengan begitu banyak pil pembina asal di tangan dan setelah menyempurnakan inti viralizat, Jiang Chen sekarang mengumpulkan momentumnya di puncak alam asal tingkat ketiga. Dia hanya selangkah lagi dari alam asal bumi, dan dia sangat yakin bahwa dia bisa menginjakan kaki ke dalamnya setelah pertemuan bulanan. Ketika dia menginjakan kaki di istana Regalpil, dia menetapkan tujuannya untuk menerobos ke alam asal langit dalam tiga tahun. Beberapa bulan kemudian, dia hanya selangkah lagi dari alam asal bumi. Ini tidak lambat, tetapi juga tidak terlalu cepat. Waktu tidak menunggu siapapun, upacara agung segudang dalam tiga tahun adalah pertemuan generasi muda yang paling kuat di domain segudang. Semua jenius dari generasi muda akan bertemu, dan bentrokan yang dihasilkan akan luar biasa. Jika saya tidak dapat memasuki alam asal langit dalam tiga tahun, hak apa yang saya miliki untuk bersaing untuk peringkat naga tersembunyi domain miriat. Apa yang bisa saya bawa ke Grand Ceremony? Hak apa yang saya miliki untuk bersaing untuk mendapatkan kesempatan memasuki alam paramon di miriat domain. Kembali selama Regalpil Palace dan upacara Aliansi Sekte Pohon Berharga, Kepala Istana dan Citalah memberitahu Jiang Chen sedikit cerita di balik miriat domain. Jiang Chen sekarang menyadari apa yang diwakili oleh peringkat naga, apa yang ditunjukkan oleh upacara agung, dan apa arti alam paramon. Jika dia bahkan tidak bisa menjadi yang teratas di pertemuan para jenius miriat domain, hak apa yang dia miliki untuk menantang delapan alam atas. Ketika dia berpikir tentang bagaimana ayahnya telah menghabiskan bertahun-tahun di delapan alam atas, Jiang Chen merasa hatinya terbakar dengan kecemasan. Kekuatan. Saya, Jiang Chen, masih perlu segera meningkatkan kekuatan saya. Petik 2. Dia menerima mesin terbang pesan Mugauki segera setelah dia muncul dari budidaya pintu tertutup. Mereka berdua berjalan menuju kediaman Shen Qinghong bersama-sama. Shen Qinghong menduduki peringkat sebagai salah satu dari tiga teratas di wilayah berdaulat, dengan petunjuk halus menjadi nomor satu. Kekuatannya disebut-sebut sebagai antara ranah asal puncak dan ranah sage setengah langkah. Tapi tentu saja, gelar semacam itu hanyalah pujian. Dia masih hanya puncak alam asal dalam kenyataan. Sama seperti kebanyakan Raja Roh di puncak alam roh suka menyebut diri mereka setengah alam asal langkah, begitu pula Raja Asal di puncak alam asal suka menyebut diri mereka alam bijaksana setengah langkah. Shen Qinghong memang memiliki hak untuk memandang rendah orang lain dengan bangga. Pada usia 28 tahun, dia hanya 6 tahun lebih tua dari Jiang Chen, tetapi tingkat kultifasinya telah mencapai puncak alam asal. Tentu saja, Jiang Chen tidak mengagumi atau iri. Ada banyak jenius di dunia ini, dan mereka yang bisa mencapai puncak di Regal Pil Palace secara alami memiliki potensi luar biasa. Jika dia lahir di Istana Regal Pil dan bukan Kerajaan Timur, kultifasinya akan menembus ke alam bijak sekarang. Pada akhirnya, itu masih bermuara pada masalah sumber daya. Sumber daya Istana Regal Pil tidak dapat dibandingkan dengan sumber daya remeh yang telah diekspos Jiang Chen di Kerajaan Timur, Kerajaan Sky Laurel, dan Sekte Pohon Berharga. Saudara Chen, saya merasa bahwa mereka akan membuat masalah bagi kita berdua tentang tempat untuk pertempuran Pil. Jiang Chen tersenyum tipis. Gauqi, kamu memiliki konstitusi kayu bawaan tingkat tinggi. Bahkan jika potensi daobela diri mereka lebih tinggi dari Anda, mereka tidak punya hak untuk menuding kinerja Anda di arena Pil. Anda harus memiliki setidaknya tingkat kepercayaan diri ini. Ya, saya akan mendengarkan Saudara Chen. Mu Gauqi tersenyum dan menjawab, Saudara Chen, saya merasakan kekuatan hati saya melonjak setelah mengolah hati Boulder beberapa hari terakhir ini. Itu pasti akan melompat lebih tinggi di masa depan. Petik 2. Tentang itu, Jiang Chen tidak ragu. Jika bahkan Boulder's Heart tidak dapat meningkatkan kekuatan hatinya, maka Mu Gauqi akan benar-benar menjadi sampah. Dia masih akan menjadi sampah bahkan dengan konstitusi bawaannya. Jika kekuatan hati tidak sesuai dengan tingkat kultivasi seseorang, seseorang ditakdirkan untuk masa depan yang miskin. Keduanya tertawa dan mengobrol sampai mereka tiba di kediaman Sen King Hong. Para pengikutnya sudah lama berdiri untuk menyambut mereka. Ketika mereka melihat keduanya tiba, dua pengikut berseragam berjalan menyambut. Kakak senior Jiang Chen, kakak senior Gauqi, Tuan muda kami telah menunggu beberapa saat. Kedua pengikut ini sebenarnya adalah rana asal kecil. Itu sedikit mengejutkan Mu Gauqi, dia belum pernah menemukan sosok yang begitu tinggi sehingga bahkan pengikutnya adalah rana asal kecil. Namun Jiang Chen, memiliki ekspresi santai di wajahnya saat dia mengikuti keduanya ke kediaman. Masing-masing tempat tinggal wilayah berdaulat memiliki aspek uniknya sendiri, semua lokasi unggulan. Kediaman Shen Qinghong adalah yang terbaik yang ditawarkan lembah rosi, tidak peduli bagaimana orang melihat sesuatu. Berbagai perabotan dan desainnya ditata dengan sempurna. Jiang Chen melihat sekeliling dengan cepat dan memperhatikan pembatasan yang ditempatkan di pinggiran kediaman, dan mencatat dua lagi di tempat setelah memasuki kediaman. Tes-tes, seberapa kaya Shen Qinghong sehingga dia mampu menghabiskan begitu banyak. Pembatasan formasi ini benar-benar puncak kemewahan. Petik 2. Mata yang terlihat tidak bisa melihat apa-apa dari formasi, dan Jiang Chen tidak akan menemukan mereka juga jika dia tidak melakukan studi ekstensif tentang formasi. Dia membuat perbandingan mental dan harus menghela nafas dengan takjub pada berapa banyak uang yang tampaknya dimiliki Shen Qinghong. Rencana awal Jiang Chen untuk formasi pembakaran sembilan gerbang bahkan tidak akan mencapai sepertiga dari rencana Shen Qinghong. Shen Qinghong ini adalah putra dari keluarga kaya atau keturunan langsung dari keluarga kaya di Istana Pilregal. Murid biasa tidak akan memiliki dasar yang kuat. Jiang Chen terus berspekulasi saat dia memeriksa sekelilingnya dan semakin penasaran dengan latar belakang Shen Qinghong. Gauqi, apa latar belakang Shen Qinghong? Mu Gauqi buru-buru menjawab ketika dia menerima pesan Jiang Chen. Shen Qinghong memiliki latar belakang yang cukup. Tuannya yang terhormat adalah Elder Lian Cheng, Halmaster Hall of Meat, dipuji sebagai tetua pertama di Regal Pil Palace. Kakeknya adalah penatua Jin Gu dari Aula Musim Semi dan Musim Gugur. Latar belakang ini sangat mengejutkan Jiang Chen. Jadi ini masalahnya. Tidak heran pengeluaran semacam ini menimbulkan kekaguman bahkan dari Jiang Chen. Murid pribadi Hall of Meat akan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Cucu Aula Musim Semi dan Musim Gugur akan memiliki kekayaan yang menakjubkan, karena Aula itu bertanggung jawab atas semua sumber daya di sekte tersebut. Tidak mungkin Cucu Aula itu kekurangan sumber daya. Ini adalah contoh khas dari kekuatan dan kekayaan generasi kedua. Kelahiran yang unggul, posisi terhormat, dan potensi tinggi yang dibuat untuk pemenang yang solid dalam hidup. Dia adalah salah satu di mana kekayaan sekte terkonsentrasi. Tak lama kemudian, Jiang Chen dan Mu Gaoqi dibawa ke istana yang megah dan megah. Ada seorang pria lajang di tengah Aula besar. Kulitnya sejelas batu giyok, dan dia memancarkan kehadiran yang elegan dan halus. Bibir merah, gigi putih, mata yang dalam, dan alis yang kuat membingkai wajah yang sempurna. Sungguh menakjubkan, tidak peduli dari sudut mana seseorang memandangnya, dia sempurna. Tuan muda, Jiang Chen dan Mu Gaoqi telah tiba. Pemuda yang secara visual adalah Sen King Hong. Aku sudah lama mendengar namamu. Ayo, duduk. Balakan tehnya. Jiang Chen berjalan santai ke Aula besar dan menangkupkan tinjunya. Kediaman kakak senior Sen sangat megah dan megah. Tidak heran itu telah dipilih oleh jenius top di istana Regalpil. Petik 2. Mu Gaoqi juga menangkupkan tinjunya. Gaoqi menyapa kakak senior Sen. Sen King Hong hanya tersenyum tipis. Ayo, ambil tempat dudukmu. Dia tidak benar-benar menyuarakan basa-basi sebagai tanggapan, membuat Mu Gaoqi merasa sedikit canggung. Namun Jiang Chen, tidak keberatan dan dengan santai memilih tempat duduk di samping. Dia tidak tertarik untuk mencoba memposisikan diri dan membangun superioritas. Sen King Hong terlihat sempurna, tetapi dia masih kekurangan bantalan yang tepat. Ini sangat mengurangi kesan pertama Jiang Chen tentang dia. Dia tahu bahwa sebagai pemuda generasi kedua yang lahir dalam kekayaan dan kekuasaan, adalah normal bagi mata Sen King Hong untuk berada di atas kepalanya dan tidak memiliki sedikitpun rasa hormat kepada siapapun. Meskipun itu cukup untuk membodohi gadis-gadis, itu bukan apa-apa bagi Jiang Chen. Ketika Mugauki melihat bagaimana Jiang Chen tetap tenang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya duduk di sebelahnya. Jiang Chen melihat sekeliling saat dia duduk. Saat matanya menyapu aula, dia melihat beberapa orang lain mengawasi proses dengan cermat. Namun, para jenius dari area berdaulat tampaknya waspada terhadap satu sama lain, menjaga interaksi mereka tetap singkat. Semua orang duduk di sana diam-diam dengan mata tertutup, seolah-olah mereka menyimpan energi dan takut berinteraksi terlalu banyak akan mengakibatkan kartu truf mereka terungkap. Dari perilaku mereka, Jiang Chen menyadari bahwa mereka hanya berpura-pura menjadi misterius dan secara mental mengabaikan mereka. Dia juga bersandar di kursinya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Jika ada yang memutuskan untuk datang, dia akan menghadapinya. Dia tidak akan sengaja memulai masalah, tetapi dia ingin melihat apa yang akan berkembang dalam pertemuan bulanan ini. Bab 507, Penekanan dan Serangan Balik Mugauki memecah istirahat diam Jiang Chen dengan pesan mental, Saudara Chen, selalu ada pembicaraan tentang empat raja di wilayah berdaulat. Mereka adalah Shen King Hong, Jun Mobai, Ling Biar, dan Ni Chong. Shen King Hong dan Jun Mobai telah mencapai puncak alam asal dan disebut alam bijak setengah langkah. Ling Biar dan Ni Chong adalah alam asal tingkat ke sembilan. Ling Biar khususnya adalah kakak perempuan Ling Huyer dan dikenal dengan gaya seksinya. Dia juga kebetulan memiliki potensi pil dao terkuat. Murid-murid area soverein lainnya jauh di belakang keempat raja. Petik 2. Ekspresi Jiang Chen tiba-tiba menjadi sedikit aneh, dan Mu Gaoki juga sepertinya merasakan sesuatu yang aneh saat mata semua orang tiba-tiba terbuka, menembakkan pandangan ke arah Mu Gaoki secara serempak. Penampilannya terasa seperti ledakan spontan aura pedang, membuat Mu Gaoki merinding. Shen King Hong tersenyum sedikit. Saudara laki-laki Gaoki, saya lupa memberitahu Anda bahwa istana saya disebut Istana Mulia. Ada batasan khusus di sini yang mencegah pesan diam. Ketika Anda menggunakan kesadaran Anda untuk mengirim pesan, itu akan berjalan melalui berbagai jalur ke telinga semua orang, membuatnya tidak berbeda dengan berbicara dalam percakapan. Mu Gaoki sangat malu. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke kediaman Shen King Hong, bagaimana dia tahu tentang batasan itu. Dia segera mengerti mengapa semua orang menatapnya. Apakah semua orang mendengar apa yang saya katakan tadi? Ling Biar khususnya tampak seperti dia ingin membunuh Mu Gaoki hanya dengan matanya. Ekspresi arogan yang dingin dibor ke Mu Gaoki saat ekspresi dingin menutupi wajahnya. Mu Gaoki balas tersenyum canggung padanya. Itu agak Jiang Chen yang tersenyum dengan mudah. Istana Mulia? Hem, Istana Mulia. Apa nama yang bagus? Jika orang-orang terhormat dan berbudiluhur benar-benar tinggal di dalam Istana Mulia, itu sebenarnya akan menjadi kisah yang indah selama berabad-abad. Mem, Jiang Chen, apa maksudmu dengan itu? Apakah Anda menyindir bahwa seseorang di sini tidak memiliki kehormatan? Seorang jenius rana asal tingkat ke-8 memandang Jiang Chen dengan sedikit provokasi. Jiang Chen tidak peduli sedikitpun, tersenyum tipis. Apakah seseorang memiliki kehormatan atau tidak tidak akan berubah karena kata-kata dariku saja? Pria itu membanting tangannya ke kursi, nada suaranya semakin keras. Anak yang sombong, merupakan kehormatan bagi Anda untuk dapat duduk di sini hari ini, dan memiliki saudara senior King Hong memberi Anda wajah. Tidakkah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki hak untuk berada di level yang sama dengan kami? Ingat, mereka yang ada di sini hanya untuk mengarang angka akan mengungkapkan bentuk aslinya suatu hari nanti dan cepat atau lambat akan diusir dari area berdaulat. Kata-kata ini jelas ditujukan pada Jiang Chen dan Mugaoki. Mugaoki merasa seperti sedang duduk di atas jarum, tapi Jiang Chen masih tenang seperti biasanya. Memang, jadi kamu harus berhati-hati. Orang itu mulai dan hanya mengerti setelah ketukan bahwa Jiang Chen baru saja mengejeknya sebagai orang yang tidak berguna untuk membuat angka. Dia segera menjadi marah. Jiang Chen, apa maksudmu dengan ini? Meskipun orang ini bukan salah satu dari empat raja, dia masih merupakan bagian dari delapan anggota asli yang telah memasuki area berdaulat bertahun-tahun yang lalu. Dia memiliki rasa superioritas alami atas Jiang Chen dan Mugaoki dan menolak mereka dari lubuk hatinya. Dia merasa bahwa wilayah berdaulat seharusnya tidak diperluas. Delapan slot seharusnya tetap seperti itu selamanya. Hanya dengan demikian kemuliaan dan keunikannya akan ditekankan. Penambahan empat orang yang tiba-tiba membuatnya merasa bahwa nilai kediaman daerah berdaulat telah sangat berkurang secara tiba-tiba, membuatnya merasa seperti menderita kerugian yang cukup besar. Dia semakin kesal saat melihat Jiang Chen dan Mugaoki. Keduanya hanyalah alam asal kecil tetapi sekarang memiliki status dan manfaat yang sama dengannya, salah satu alam asal langit. Keluar. Mereka tidak mencoba untuk menahannya, menikmati kemalangan yang baru ditemukan ini saat sinar penuh gairah muncul di mata mereka. Bagaimana Jiang Chen tidak melihat ini? Jadi sepertinya apa yang disebut pertemuan bulanan ini hanyalah sebuah kesempatan untuk menjatuhkan kita para pendatang baru. Kakak Senior King Hong, apakah ini cara Anda memperlakukan tamu? Kata-kata Jiang Chen membuat semua orang sangat terkejut. Jiang Chen telah berani membantah kata-kata Rong Zifeng di alam asal tingkat delapan dan secara terbuka mempertanyakan keramahan Shen King Rong. Ini sangat mengejutkan semua yang lain. Beberapa dari mereka mulai melihat lebih dekat pada Jiang Chen. Alis Shen King Hong berkerut tipis. Jelas bahwa dengan levelnya dan gayanya yang biasanya mendominasi, bahkan tiga raja lainnya tidak akan berani menanyainya seperti ini. Apa yang memberi Jiang Chen, orang asing, keberanian untuk bersikap tidak sopan bahkan jika dia memiliki pendukung. Tiba-tiba, seorang sarjana muda mengenakan jubah tau hitam dan putih tersenyum sedikit. Semuanya, tolong tarik napas. Kami semua adalah murid dari area berdaulat dan dengan demikian mewakili wajah istana Pil Regal. Jika kita saling berteriak sampai wajah kita merah untuk hal-hal kecil seperti ini, itu akan menjadi puncak dari vulgar. Saya, Jun Mobai, mengusulkan agar kita mendiskusikan cara penggunaan Pil dan berbicara dengan penuh semangat tentang gambaran yang lebih besar dari keadaan di miriat domain. Bagaimana tentang itu? Jun Mobai tampak agak seperti seorang sarjana yang biasanya mengkonsumsi buku dan puisi dalam jubah tau hitam dan putihnya. Dia tampak sangat sopan, memberinya perasaan yang bijaksana dan halus. Dia adalah satu-satunya di antara empat raja yang memberikan perasaan ramah dan mudah didekati lainnya. Tiga lainnya menyendiri dan mendominasi, seperti Sen King Hong, atau sangat cantik seperti Ling Biar, atau bersinar dengan cahaya yang ganas seperti Nichong. Ketika Mugauqi mendengar Jun Mobai mengungkapkan pandangannya, dia buru-buru setuju, kakak senior Mobai masuk akal. Karena kita semua adalah satu sekte, kita harus hidup berdampingan secara harmonis dan bersatu. Mugauqi, siapa kamu? Apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini? Rong Zifeng, orang yang memprovokasi Jiang Chen sebelumnya, tertawa dingin sambil menatap Mugauqi. Seorang jenius pil dao memang sesuatu, tetapi tidak ada apa-apanya jika dia terbunuh. Belum lagi Anda bahkan belum berkembang ke langkah itu, tetapi bahkan jika Anda melakukannya, Anda dapat mendorong ke samping di depan seorang jenius dao bela diri sejati. Tidak ada tempat untukmu di sini. Kata-kata ini adalah tamparan langsung di wajah. Meskipun Mugauqi marah, itu tidak berarti dia akan menerima penghinaan semacam ini. Wajahnya menjadi gelap, kakak senior Rong Zifeng, kata-katamu masuk akal, tapi sepertinya kamu juga bukan jenius bela diri dao. Jika saya ingat dengan benar, Anda sudah berusia 35 tahun. Saya baru berusia 19 tahun tahun ini. Kau 16 tahun lebih tua dariku. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak akan mencapai tingkat kultivasi dao bela diri Anda dalam 16 tahun? Tidak hanya Jiang Chen tidak menghentikan Mugauqi dari kehilangan kesabaran, dia sebenarnya sangat gembira melihat ini. Dia ingin Mugauqi lebih sering kehilangan kesabaran, karena terkadang otoritas dan status dibangun dalam metode ini. Jika Anda selalu menampilkan wajah yang tersenyum dan selalu pemarah, orang lain akan merasa bahwa Anda tidak pemarah dan menjadi sasaran empuk. Tidak banyak rasa hormat akan datang. Sebaliknya, semakin Anda memiliki temperamen, semakin orang lain mungkin takut kepada Anda. Jiang Chen bertepuk tangan ringan dan mulai tertawa. Kata-kata adik laki-laki Gauqi berbicara di hati saya. Seperti kata pepatah, jangan menggertak seorang pemuda karena miskin. Dengan usia kakak laki-laki Rong, Anda seharusnya tidak bersikap keras dengan pria yang lebih muda. Tidak ada kemuliaan dalam kekalahan, dan tidak lebih dari kehilangan muka tambahan jika Anda kalah. Jiang Chen benar-benar tidak ramah terhadap seseorang seperti Rong Zifeng. Tidak ada dendam di antara mereka, namun dia hanya harus melompat keluar untuk mencoba dan menginjak mereka. Tapi apakah Jiang Chen seseorang yang begitu mudah diinjak? Wajah Rong Zifeng menjadi gelap. Usianya adalah salah satu noda terbesar dalam catatannya di area berdaulat. Semua jenius lainnya berusia di bawah 30, tetapi dia sudah berusia 35 tahun. Ling Biar yang berpakaian seksi tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara dengan nada dingin. Rong Zifeng, potong pembicaraannya. Pertama-tama, Anda tidak terlalu jenius bela diri Dao, dan kedua, siapa bilang jenius pil Dao harus berdiri di samping di depan jenius Dao bela diri? Siapa bilang mereka tidak punya hak untuk berbicara? Dari empat raja, potensi Ling Biar dalam pil Dao adalah yang tertinggi, jadi kata-kata Rong Zifeng juga merupakan penghinaan besar baginya. Rong Zifeng berkeringat dingin setelah mendengar kata-kata Ling Biar. Adik perempuan Biar, aku, aku tidak bermaksud untuk meragukanmu. Ling Biar sedang marah, mundur, aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Rong Zifeng dalam hati marah telah diceramahi oleh seorang wanita, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Dia hanya bisa mundur dengan kepala tertunduk. Pendukung terbesarnya di wilayah berdaulat adalah Sen King Hong, dan ketika yang terakhir melihat pemandangan ini, dia berkata, adik perempuan Ling, saya pikir meskipun kata-kata Zifeng agak ekstrim, itu masih masuk akal. Marsial Dao adalah pembentukan dunia di benua yang mendalam. Mereka yang bisa menciptakan awan dengan satu telapak tangan dan memanggil hujan dengan yang lain hampir semuanya adalah jenius Dao bela diri. Ling Biar menanggapi dengan dingin. Kalau begitu aku akan memberi selamat kepada kakak senior Sen sebelumnya karena kamu bisa keluar dari istana Pilregal dan memanggil angin dan hujan untuk membawa kemuliaan bagi sekte kita. Jelas sekali bahwa keempat raja bukanlah gambaran harmoni. Ling Biar bahkan lebih bangga dari Sen King Hong dan tidak meninggalkan wajahnya sama sekali. Yang terakhir tersenyum sopan, hari itu akan datang. Bibir Ling Biar melengkung dari jarak jauh, ekspresi penghinaan melintas di wajahnya yang menakjubkan, tapi dia tidak terus berdebat dengan Sen King Hong. Baiklah, kembali ke topik yang ada. Sen King Hong merentangkan tangannya, gambaran kekuatan yang luar biasa. Sekarang kita semua di sini, aturan lama berlaku. Mencoba Pil dan mendiskusikan bela diri, ini adalah tradisi pertemuan bulanan kami. Petik 2. Rong Zifeng melompat berdiri, saya akan menjadi pendorong sederhana untuk menginspirasi orang lain untuk tampil dengan kontribusi yang berharga. Saya ingin mencoba saudara junior kami yang baru dipromosikan. Terus terang, itu akan menjadi intimidasi jika saya menantang Anda satu lawan satu. Mengapa kalian berempat tidak datang padaku? Rong Zifeng ini benar-benar tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Dia tidak hanya menyinggung Jiang Chen dan Mugauqi dengan kata-katanya, tapi sekarang dia pergi dan menghina dua murid baru lainnya dalam bela diri Dao juga. Dua yang terakhir tidak mengatakan apa-apa sampai sekarang karena mereka baru tiba, dan karena mereka tahu mereka tidak memiliki hak untuk berbicara. Tetapi Rong Zifeng ingin memaksa mereka untuk tunduk, tidak mungkin bagi mereka untuk melanjutkan dengan profil rendah. Kata-kata macam apa ini, kakak senior Rong? Kamu melawan kami berempat. Rong Zifeng menyeringai dengan arogan. Kamu bukan lawanku dalam satu pertarungan, dan kalian berempat bersama-sama mungkin tidak bisa mengambil sepuluh gerakanku. Jiang Chen dan Mugauqi sama-sama memenangkan tempat tinggal mereka melalui pil Dao. Kehilangan muka mereka dari tantangan Rong Zifeng tidak sebesar dua orang yang menang melalui Dao bela diri. Dua yang terakhir merasa sangat terhina. Mereka meletakkan tangan mereka di gagang pedang mereka, dengan ekspresi yang tampak seperti mereka sepenuhnya siap untuk melawan Rong Zifeng sampai mati dengan satu kata yang salah. Semua mata tertuju pada Jiang Chen dan Mugauqi. Semua orang ingin melihat apakah mereka memiliki keberanian untuk menerima tantangan. Meskipun mereka telah memenangkan tempat tinggal mereka melalui kompetisi pil, jika seseorang bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil tantangan di dunia bela diri Dao, seseorang akan terlalu lemah untuk banyak digunakan. Bab 508, jika kita akan bertaruh, mari bertaruh lebih besar. Jari-jari Jiang Chen mengetuk pelan sandaran tangan kursinya, mengikuti ritmenya sendiri saat dia duduk kembali. Bahkan di hadapan tatapan yang menjentikan kearahnya dari semua sudut ruangan, dia benar-benar merasa nyaman. Berhentilah berpura-pura menjadi begitu perkasa dan misterius, Jiang Chen. Jawab tantangannya jika Anda punya nyali, atau tundukkan kepala Anda jika tidak. Rong Zifeng menyalak dalam tawa dan memandang dengan jijik. Rong Zifeng, apakah kamu memiliki harga diri sama sekali? Mugaoki melompat berdiri, suaranya meninggi dalam kemarahan, seorang pembudidaya asal langit pada usia seperti itu, namun Anda tidak merasa malu menantang kami pembudidaya asal kecil. Rong Zifeng tersenyum sinis. Jangan khawatir, Mugaoki, aku tidak akan menggertakmu. Ayo naik, jika saya tidak dapat menangani Anda dalam satu gerakan, maka anggap saja itu sebagai ketidakmampuan saya. Adapun Jiang Chen, jika Anda bahkan dapat mengambil tiga gerakan saya, maka Anda dapat menganggapnya sebagai saya kalah. Itu adalah nada yang benar-benar provokatif. Jadi bagaimana jika kamu kalah? Jiang Chen tersenyum tipis. Kau hanya mengepakkan bibirmu. Saya tidak tertarik memainkan permainan yang membosankan seperti itu. Petik 2. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Rong Zifeng mendengus mengejek. Karena kamu ingin bermain, mari kita benar-benar bermain. Siapapun yang kalah akan keluar dari area berdaulat. Jiang Chen menjawab dengan tegas. Semua orang tersentak perhatian ketika kata-kata ini terdengar. Jiang Chen kejam baiklah. Meskipun Rong Zifeng memasang front yang begitu keras, dia sebenarnya tidak berani menyetujui taruhan sebesar itu. Apa? Anda berbicara begitu keras sekarang? Apakah itu hanya untuk pertunjukan? Apakah bolamu berubah menjadi kismis saat kami menaikkan taruhannya sedikit? Jiang Chen menjentikkan pandangan mengejek ke Rong Zifeng. Shen Qinghong mengerutkan kening. Kita semua jenius di sovereign area. Tidak perlu berlebihan untuk sparing ringan. Di mata saya, memasang beberapa taruhan baik-baik saja, tetapi tidak perlu kata-kata seperti meninggalkan area berdaulat, diucapkan di saat yang panas. Petik 2. Jun Mobei yang sopan juga setuju kali ini. Memang, taruhan kecil akan menghidupkan proses, tetapi kemungkinan bahkan eselon yang lebih tinggi akan tidak senang jika taruhannya terlalu besar. Jiang Chen tersenyum tipis. Rong Zifeng, aku tahu kamu tidak boleh kalah. Bagaimana dengan ini? Beritahu saya apa yang bisa Anda pertaruhkan. Petik 2. Rong Zifeng sudah sangat marah dengan kata-kata provokatif Jiang Chen. Jiang Chen, jangan berpikir aku tidak berani bertaruh melawanmu. Saya hanya takut seseorang merengek kepada kepala istana begitu mereka kalah. Karena Anda ingin bertaruh, maka mari bertaruh pil pembina asal dan batu roh. Apakah Anda berani membawa saya ke sana? Petik 2. Ayo, katakan padaku berapa banyak yang bisa kamu pertaruhkan. Jiang Chen tertawa acuh tak acuh. Rong Zifeng menggertakkan giginya. 200 pil pembina asal peringkat atas dan 500 batu roh peringkat atas. Apakah Anda punya nyali untuk mencocokkan itu? Ini bukan jumlah yang tidak signifikan bagi Rong Zifeng. Itu adalah gajinya yang bernilai 1 hingga 2 tahun. Sedikit itu, Jiang Chen menyeringai menghina. Terlalu sedikit, tidak tertarik. Ekspresi Rong Zifeng menjadi dingin saat dia berbicara dengan dingin. Jiang Chen, kamu hanya seorang murid asing. Berapa banyak kekayaan yang mungkin Anda miliki untuk berdiri di sini menggertak dengan cara ini? Kamu bisa datang menertawakanku nanti jika aku tidak mampu membayar taruhan. Jangan bingung sekarang, saat ini aku yang meremehkan modalmu. Rong Zifeng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Shen King Hong tiba-tiba menyelah. Kalau begitu, mari kita tingkatkan 5 kali lipat. Zifeng, saya akan membayar Anda jika Anda tidak punya cukup. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Bagus, kakak senior yang sok kaya, Shen, baiklah. Jenius tertinggi dari area berdaulat memang murah hati. Petik 2. Shen King Hong menjadi sangat kesal dengan kata-kata ini. Dia mendapat perasaan yang berbeda bahwa Jiang Chen entah bagaimana mengejeknya, menyindir bahwa tingkat kultifasinya adalah hasil dari menginvestasikan sejumlah kekayaan dalam dirinya sendiri. Datang, keluarkan seribu pil pembina asal peringkat atas dan tiga ribu batu roh peringkat atas. Seorang pengikut segera pergi untuk menyiapkan taruhan ketika Shen King Hong melambaikan tangannya. Ketika Rong Zifeng melihat bahwa Shen King Hong entah bagaimana akhirnya mendukungnya, dia dalam hati senang dan melirik Jiang Chen. Jiang Chen, saya meminjam dari kakak senior Shen untuk saat ini. Anda telah membuat keributan besar sampai sekarang, jangan bilang Anda tidak bisa mengeluarkan 2. Jiang Chen telah membuat banyak hal justru karena dia telah menyiapkan momen ini. Yang paling dia kekurangan saat ini adalah batu roh. Formasi pembakaran sembilan gerbang membutuhkan jumlah batu roh yang mengejutkan, dan dia hanya bisa mengisi kekosongan hingga setengahnya dengan apa yang dia miliki. Tiga ribu batu roh peringkat atas sebagian akan mengisi sisa kekosongan. Jika dia bisa mengumpulkan dua atau tiga ribu batu roh lagi, dia akan bisa mengoperasikan formasi selama kurang lebih lima tahun. Pengikut Shen King Hong dengan cepat membawa seribu pil pembina asal dan tiga ribu batu roh. Meskipun ini adalah jumlah uang yang cukup besar, itu masih sedikit dibandingkan dengan kekayaan bersihnya secara keseluruhan. Saudara laki-laki Jiang Chen, apakah Anda punya cukup pil dan batu? Apakah Anda perlu meminjam beberapa di muka dari saudara Anda yang rendah hati di sini? Shen King Hong dengan sengaja menunjukkan sikap sopan. Begitu Jiang Chen menggunakan salah satu sumber dayanya, dia tidak akan pernah bisa lepas dari napas Shen King Hong. Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior. Meskipun saya tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan besar kakak senior Shen, saya masih mampu bermain dengan taruhan kecil semacam ini. Jiang Chen mengeluarkan seribu pil pembina asal peringkat atas dan tiga ribu batu roh peringkat atas saat dia berbicara. Batu roh ini terhitung hampir dua per tiga dari kekayaannya saat ini. Dia dengan ringan meletakkan forfeit di atas meja dan menatap rong zifeng dengan tatapan yang dalam. Nah, bagaimana kita bertaruh? Apakah dengan tiga gerakan yang baru saja kamu banggakan, atau apakah kita membuat rencana lain? Petik 2 Tiga gerakan memang agak tidak pantas. Itu tidak cukup adil. Shen Ki Hong menggelengkan kepalanya, jelas tidak ingin mengambil risiko kerugian potensial untuk rong zifeng. Jun Mo Bai tersenyum. Kita tidak bisa benar-benar bertaruh berdasarkan kekuatan sebenarnya ketika datang ke alam asal langit menghadapi alam asal kecil, bukan. Cara saya melihat sesuatu, bagaimana dengan lima gerakan. Petik 2 Lin Biar menatap Jiang Chen dengan penuh arti. Lima gerakan tampaknya cukup adil. Tiga dari empat raja telah berbicara, dan yang terakhir, Ni Chong, Jiang Chen ini tidak terlalu lemah karena dia mampu mengalahkan Yan Hong Tu. Dia memiliki kekuatan puncak alam asal bumi. Saya katakan setidaknya sepuluh gerakan harus diizinkan untuk keadilan. Petik 2 Mem, sepuluh gerakan itu. Shen King Hong mengangguk. Jiang Chen mempertahankan senyum tipis di wajahnya selama percakapan ini. Dia tidak peduli sedikitpun di nomor berapa orang-orang ini berakhir. Meskipun rong zifeng berada di rana asal tingkat delapan, ketika benar-benar berkelahi, Jiang Chen tidak takut pada lawannya. Dia berada di puncak alam asal kecil. Jika dia benar-benar mengerahkan kekuatan penuhnya, dia tidak akan kesulitan melawan rong zifeng hingga terhenti, bahkan jika dia tidak menang. Jika dia melangkah lebih jauh dengan mengeluarkan kartu trufnya, dia bahkan memiliki peluang 30% untuk menang. Oleh karena itu, tidak peduli apakah itu 3, 5, 10, atau bahkan 100 gerakan, Jiang Chen tidak peduli sedikitpun. Rong zifeng tidak akan pernah mengalahkannya. Setelah menerima dukungan Shen King Hong dan Ni Chong, rong zifeng merasa sangat berani. 10 gerakan kalau begitu. Jiang Chen, aku benar-benar akan menghancurkanmu dalam 10 gerakan itu. Semua rekan kami di sini bisa menjadi saksi saya. Ayo, mari kita bertemu di atas ring. Tubuh rong zifeng berkedip saat dia yang pertama berlari keluar. Shen King Hong juga berdiri. Sparring adalah acara besar di sovereign area kami. Ayo pergi menonton, semuanya. Petik 2. Jun Mobile tersenyum sedikit. Kerugian besar untuk duel antara para jenius. Ini memang acara yang menghibur. Adik perempuan Ling, ayo kita lihat. Ling Bier menjawab dengan lemah. Saya bisa mendengar. Aku tidak butuh undanganmu. Ni Chong menyeringai jauh saat dia melompat ke udara dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke tempat yang tidak diketahui di depan mata orang. Dua jenius yang telah dipromosikan melalui kompetisi bela diri Dao memandang Jiang Chen dengan rasa terima kasih dan belas kasihan. Jiang Chen, jika kamu kalah, kami akan menanggung sebagian biayanya untukmu. Kedua jenius tahu bahwa pertandingan Jiang Chen juga melindungi mereka dari bencana. Jika tidak, dengan pernyataan Rong Zifeng tentang satu lawan empat, itu akan menjadi pukulan luar biasa bagi mereka jika mereka kalah. Mu Gaoki juga mengajukan diri dengan penuh semangat. Aku akan mengambil yang ketiga. Namun, Jiang Chen hanya tertawa santai. Apakah kalian bahkan tidak memikirkannya? Mu Gaoki dan dua lainnya linglung saat mereka melihat sosok Jiang Chen sudah berlari ke depan. Tawa panjangnya terbawa angin kembali kepada mereka, Rong Zifeng ini datang membawa hadiah dengan tangan terbuka. Kalian ingin berbagi rampasan? Tidak mungkin. Mu Gaoki mulai saat dia akhirnya mengerti arti Jiang Chen. Saudara Chen sebenarnya penuh percaya diri dan bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan dia kalah. Dua jenius lainnya juga berkedip dan mulai tertawa sedih. Mereka meningkatkan kecepatan dan melesat menuju ring, tidak ingin melewatkan satu momen pun dari pertandingan. Shen King Hong jelas terbiasa mengadakan pertandingan seperti itu karena dia bahkan memiliki cincin khusus yang dibuat hanya untuk acara seperti ini. Rong Zifeng saat ini berdiri di dalamnya, mengadopsi pose yang perkasa dan mulia yang berbicara tentang kekuatannya yang tak tertandingi. Dia melepaskan aura alam asal langit tanpa menahan diri. Auranya menutupi seluruh langit di atas ring, memberi orang lain perasaan yang sangat menyesakkan. Kakak Chen, kamu harus berhati-hati. Meskipun dia bukan salah satu dari empat raja, peringkat aslinya di area berdaulat adalah nomor enam. Dia cukup kuat. Mu Gaoki mengirim pengingat cepat ke Jiang Chen. Jiang Chen mengangguk ringan dan berjalan menaiki tangga kering. Aura alam asal langit tidak bisa diremehkan. Seluruh cincin diliputi dengan rasa tekanan yang sangat besar, membuat Jiang Chen merasa sangat tertekan. Mem, apa ini? Sebuah seni gravitasi. Jiang Chen merasakan beban yang luar biasa membebaninya saat dia menginjakan kaki ke dalam ring, tampaknya membatasi gerakannya. Tatapan Rong Zifeng sangat dingin saat dia menatap Jiang Chen seolah dia sedang melihat orang idiot. Jiang Chen, aku tidak tahu kesepakatan pintu belakang seperti apa yang kamu buat untuk membuat kepala istana dan Chi sangat menghargaimu, tapi sudah saatnya aku merobek topeng pembohong dan pencuri itu menjadi berkeping-keping dan membuat semua orang mengerti bahwa orang desa selamanya hanya udik desa. Anda tidak akan pernah berada di level yang sama dengan jenius sejati. Otoritas serius dalam nada suaranya membuatnya tampak seolah-olah dia adalah penguasa di atas ring, seolah-olah setiap kata dan gerakannya adalah dekrit kekaisaran. Jenius sejati. Jiang Chen tiba-tiba melepaskan tawanya. Maksudmu kamu? Maaf? Saya tidak melihat kejeniusan di depan saya, hanya seonggok sampah yang sibuk berlama-lama dalam lamunannya sendiri. Wajah Rong Zifeng terdiam saat dia mengedarkan auranya, muncul sebagai gunung besar di depan Jiang Chen. Bakatnya terletak pada atribut bumi, dan semua seni dan metodenya juga terletak di area itu. Jiang Chen, kamu masih bisa berbicara keras bahkan ketika menghadapi kematian. Banjir bumi besarku akan membatasi gerakanmu hingga 2 per 3. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa bertingkah sombong. Petik 2. Banjir bumi besar adalah salah satu seni gravitasi Rong Zifeng. Setelah dikerahkan, itu akan meningkatkan gravitasi di sekitarnya beberapa kali lipat, menjadi kekuatan pembatas yang akan sangat menghambat gerakan lawannya. Rong Zifeng menggosok tangannya sekali dan mengubah selembar kertas yang ditulis dengan rune menjadi tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, titik-titik cahaya warna tanah kuning membentuk aliran udara debu bintang setinggi 1 meter. Itu adalah aliran udara yang dihasilkan oleh Art, tapi jelas bahwa debu ini bukanlah debu biasa. Setiap partikel sangat padat, dan bergerak seolah-olah dapat membentuk efek penahan yang sangat besar. Bab 509, lengan besar prajurit-prajurit Buddha. Seni Jiang Chen sendiri memang tidak memiliki cara untuk melawan gerakan berbasis bumi. Tak satupun dari keterampilan dalam repertoarnya akan mampu menahan banjir bumi besar ini, tetapi itu tidak berarti dia tidak berdaya. Dia mengulurkan tangannya, dan 81 teratai es dan api meletus dari bawah tanah seperti ular, mengelilinginya dalam kabut. Jiang Chen berdiri di dalam bunga dengan tatapan lembut di matanya. Dia memerintah tertinggi di dunia teratai api dan es yang menyihir. Bahkan banjir besar bumi akan goyah di hadapan lotus yang dapat menembus gunung yang paling tahan lama sekalipun. Oleh karena itu, ketika teratai muncul, kekuatan banjir bumi besar berkurang hingga tingkat yang wajar. Rong Zifeng, kamu hanya memiliki 10 gerakan. Buat mereka diperhitungkan, Jiang Chen menahan diri untuk berdebat secara verbal dengan lawannya selama pertempuran. Meskipun Jiang Chen sedikit terkejut dengan seni atribut bumi yang Rong Zifeng latih, tingkat pengekangan gravitasi ini tidak cukup untuk membuatnya tidak berdaya. Jika itu adalah ahli alam bijak yang menyebarkan seni gravitasi, maka mungkin Jiang Chen akan benar-benar tidak bisa bergerak. Namun, Rong Zifeng jauh dari cukup kuat. Sebuah petunjuk dingin bermain tentang bibir Rong Zifeng ketika dia mendengar ejekan itu, menanggapi dengan teriakan, Jiang Chen, karena kamu jelas-jelas mencari kematian, aku akan dengan senang hati mengirimmu ke jalanmu. Lengannya tiba-tiba menggelembung, dengan cepat menjadi setebal sepasang kaki gajah. Setiap lengan panjangnya 5 meter, dan menyerupai batang pohon raksasa. Tinjunya memancarkan riak kuning seukuran drum besar. Memukul. Rong Zifeng membanting tinjunya ke bawah, tetapi targetnya bukan Jiang Chen. Dia meninju tanah sekeras yang dia bisa. Bam! Cincin itu bergetar hebat seperti baru saja terkena gempa bumi. Tubuh Jiang Chen bergoyang saat ia menjaga keseimbangan melalui gemetar. Tinju Rong Zifeng yang lain bersiul di udara, langsung mengisi ruang di depan Jiang Chen. Turunnya tinju besar itu disertai dengan rune berwarna tanah yang tak terhitung jumlahnya, penuh dengan aura dominan dari seorang kultifator alam asal langit. Jiang Chen terkesan dalam hati ketika dia melihat kekuatan luar biasa di balik pukulan itu. Para jenius di area berdaulat memang pantas mendapatkan gelar mereka. Rong Zifeng bukan nomor enam di peringkat Sovereign Area tanpa alasan. Ketika tinju besar itu runtuh, Jiang Chen tidak tinggal diam. Dia mengarahkan 18 tanaman terata es untuk mencambuk ke arah lengan yang sangat tebal itu. Angin di sekitarnya. Dengan gerakan cepat, dia memanipulasi tanaman merambat untuk melilit lengannya. Segera setelah tanaman merambat sepenuhnya melilit lengannya, dia membuat segel yang berbeda dengan tangannya, bekukan. 18 terata es memuntahkan balok es saat udara dipenuhi dengan suara berderak. Lengan besar itu tertutup lapisan es yang mengeras. Kombinasi es dan tanaman merambat berhasil menghentikan pukulan Rong Zifeng secara tiba-tiba dan kuat. Besar, yang itu. Mu Gaoqi berteriak dari bawah. Dia menarik napas cepat ketika dia melihat betapa menakutkannya pukulan ini. Jika itu dia di atas ring, dia mungkin sudah lama ditumbuk menjadi pasta daging yang halus. Adalah hal yang baik bahwa Saudara Chen luar biasa dan bahkan berhasil melakukan serangan balik setelah menangkap pukulan ini. Tinju Rong Zifeng disegel, dan gelombang besar energi es bahkan berusaha membekukan lengannya. Dia meraung keras saat kabut coklat muncul di lengannya. Memukul. Lengan itu tertekuk, tumbuh lebih tebal lagi ketika berbagai tendon hijau bergetar di bawah kulit seperti ular air, seolah-olah mereka berjuang dengan semua yang mereka miliki. Getaran dari tendon hijau benar-benar memecah es menjadi berkeping-keping, menyebabkannya mengalir ke lantai dalam lembaran-lembaran besar. Jiang Chen, ambil lagi pukulanku. Kali ini, Rong Zifeng menyapu lengannya dengan gerakan menyapu yang berusaha untuk membersihkan semua yang ada di depannya. Jika teratai dapat menangkap pukulan sebelumnya yang menahan beban gunung tai, maka lengan yang menyapu segala sesuatu di jalurnya diarahkan lurus ke batang teratai. Jepret-jepret-jepret-jepret-jepret-jepret-jepret-jepret-jepret-jepret-jepret-jepret-jepret-jepret-jepret-jepret-jepret-jepret. Lebih dari sepuluh tanaman merambat langsung patah oleh momentum yang menghancurkan, tetapi Jiang Chen sudah siap. Badai magnet muncul di sekelilingnya saat meluncur ke lengan Rong Zifeng. Rong Zifeng merasa seperti sedang meninju sepetak turbulensi saat badai magnet mengikis semua kekuatan yang dia bawa untuk ditanggung. Haha, pindahkan nomor dua. Pergi Saudara Chen, Mugaoki bersemangat dan gelisah saat dia melompat dari satu kaki ke kaki lainnya di bawah ring. Dia benar-benar terpesona oleh pertarungan itu, sama sekali tidak menyadari kerutan ketidaksenangan Sen King Hong. Mugaoki sangat menyadari bahwa dia ditakdirkan untuk ditindas oleh Sen King Hong di area berdaulat. Sekarang setelah permusuhan pecah, dia tidak punya alasan untuk berjalan di atas kulit telur di sekitar Sen King Hong. Meskipun dia lemah dan pengecut, Mugaoki hari ini bukanlah Mugaoki yang dulu. Pola pikirnya perlahan mulai berubah. Jiang Chen mengaktifkan teratai api dan tanaman merambat yang berapi api mulai menghembuskan api seperti naga tua, melingkari lengan Rong Zifeng dalam sarung yang menyala-nyala. Rong Zifeng terkekeh. Jiang Chen, jangan sia-siakan usahamu. Lengan Gorilla saya tahan api dan air. Anda ingin menggunakan kemampuan remeh ini untuk mengalahkan lengan saya. Bermimpilah, dia mulai meninju dengan cepat, membangun ritmenya saat dia mengirim tinjunya ke arah Jiang Chen. Rong Zifeng cukup kesal karena dia tidak terhubung dengan dua gerakan pertamanya. Teknik Gorilla Arm miliknya tidak hanya memiliki dua gerakan itu, tetapi juga serangkaian teknik serangan terus-menerus. Begitu dia memiliki kesempatan untuk mengerahkan mereka, seolah-olah seekor Gorilla Kuno telah terbangun dengan marah, memaksa langit untuk gemetar ketakutan. Bam-bam-bam. Aura tinju membubung ke langit saat menghantam perimeter pertahanan lotus, perlahan-lahan mengurangi jangkauannya. Sejak Jiang Chen memperoleh lotus, dia tidak pernah kalah dalam pertempuran. Tapi saat ini, lotus memang telah ditekan ke output terendah. Bukannya itu tidak normal, tetapi memang sulit untuk menghadapi rentetan serangan gila ini hanya dengan kekuatan api dan air. Untung ada banyak teratai, dan Jiang Chen sekarang bisa mengendalikan 108 tanaman merambat pada saat yang sama. Meskipun pertahanannya berangsur-angsur melemah, pertahanan lotus bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dihancurkan. Kekuatan regeneratif mengerikan dari lotus berhasil mencegah kehancuran konstan, menjadi batu kunci pertahanan Jiang Chen. Ini tidak akan berhasil sama sekali. Tetap bertahan hanya akan memperkuat kekalahanku. Aku tidak bisa membiarkan dia menyerangku seperti ini tanpa respon yang tepat, kan? Dengan pemikiran itu, Jiang Chen sekali lagi mulai membentuk segel tangan dan membiarkan arus emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari jari-jarinya. Kali ini, badai magnet yang dia bangun berkali-kali lebih besar dari yang sebelumnya. Jiang Chen tiba-tiba mendorong dengan kedua tangan dan mengirim badai berputar ke arah Rong Xifeng yang mengancam. Rong Xifeng bersenang-senang melemparkan pukulan ke isi hatinya. Dia tertangkap basah saat badai magnet menabraknya. Dia bergoyang, hampir terangkat dari tanah karena kekuatan badai. Dia buru-buru menarik kedua lengannya dan mengirim telapak tangannya ke depan. Memukul. Harus dikatakan, lengan memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dorongan ini cukup untuk merobek badai magnet yang menakutkan menjadi hujan serpihan cahaya kemasan, menghilang ke dalam kehampaan. Keduanya sudah bertukar tujuh gerakan. Pergi saudara Chen. Orang ini hanya memiliki tiga langkah tersisa. Mu Gaoqi memanggil dengan keras. Rong Xifeng sangat marah. Jika mereka mempertahankan taruhan asli tiga langkah, dia pasti sudah kalah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jiang Chen akan begitu kuat. Ketika dia mengerahkan senjata gorilanya, bahkan keempat raja harus membiarkan dia mendapatkan panggung pusat untuk sementara waktu, hanya mengalahkannya ketika dia kehabisan kekuatan. Tapi sekarang, itu tidak mengalahkan Jiang Chen bahkan setelah tujuh pukulan berturut-turut. Jiang Chen, seorang kultifator belaka di puncak alam asal kecil. Orang ini sepertinya hanya jenius pil. Rong Xifeng tidak bisa menerima ini sama sekali. Jiang Chen tiba-tiba tertawa dingin. Rong Xifeng, sudah waktunya kamu mengambil salah satu pukulanku. Kata-katanya disertai dengan jarinya, yang terangkat menunjuk ke udara. Semua teratai api memuntahkan lidah api yang tak terhitung jumlahnya saat dia bergerak. Ujung jarinya menyedot semua api, berubah menjadi pijar. Pergi, Jiang Chen menusuk ke depan dengan jarinya dan kekuatan mengerikan di belakangnya memenuhi udara. Titik Supernova Sky Blase, jika titik ini berada di puncaknya, ia akan mampu memusnahkan planet. Kekuatan penghancurnya mencengangkan, dan ketika Rong Xifeng ragu-ragu, itu melompat ke arahnya karena bisa membakar langit. Gelombang kemarahan mengirim flus melalui Rong Xifeng saat dia mendorong lengannya ke depan, riak yang berasal dari telapak tangannya. Bam! Ketika kekuatan di belakang jari bertabrakan dengan dorongan telapak tangan, pertahanan yang dibentuk oleh riak meledak, dan Rong Xifeng merasakan lengannya menjadi panas ketika kekuatan besar saling bertabrakan. Pada saat ini, gerakan Jiang Chen tiba-tiba berubah saat dia menusuk dengan jari lain, yang bahkan lebih dalam dari yang terakhir. Titik Galaksi Supernova Langkah ini adalah yang paling menghancurkan yang bisa dia manfaatkan saat ini. Ia berusaha menjinakkan energi logam yang tak terbatas dan mengubahnya menjadi energi destruktif yang mengerikan. Kedua gerakan itu tiba pada waktu yang hampir bersamaan meskipun dikerahkan satu sama lain. Pada saat Rong Xifeng merasakan sensasi terbakar Supernova telah tiba. Memukul. Jari yang menakutkan itu adalah kilatan cahaya kemasan saat tenggelam ke dalam pelukan Rong Xifeng. Segera, ledakan yang mengguncang bumi bergema di telinga para penonton. Ketika debu hilang, lengan besar Rong Xifeng tidak lebih dari darah kental, daging dan darah berceceran di atas ring. Supernova Galaxy Point telah dengan paksa memelintirnya menjadi potongan daging. Rahang semua orang yang hadir jatuh. Semua orang, termasuk Shen King Hong, sangat menyadari betapa menakutkannya senjata gorilla. Tapi sekarang, tepat di depan mata mereka, itu telah dicabik-cabik oleh seorang kultifator alam asal kecil. Bahkan jika tulang dan tendon Rong Xifeng dibiarkan utuh, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mu Gaoki sangat gembira, fantastis. Langkah ke sembilan, hanya satu yang tersisa, Saudara Chen. Bertahanlah dan kemenangan akan menjadi milikmu. Teriakan Mu Gaoki memekakkan telinga dalam keheningan, dan juga merupakan pukulan tak terbantahkan bagi jiwa Rong Xifeng. Jiang Chen, Rong Xifeng melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong, niat membunuh meledak menjadi api di matanya. Kamu, kamu melukai lengan gorillaku. Ini tidak bisa dimaafkan. Saya akan mencabik-cabik Anda karena penghujatan ini dan membasmi Anda, tidak peduli latar belakang atau pelindung Anda. Rong Xifeng menjadi gila saat dia melihat lengannya berlumuran darah. Ini adalah penghinaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bab 510, Jiang Chen memenangkan taruhan. Mu Gaoki dengan panik menggerakkan tangan di bawah ring, seolah-olah dia ingin meminjamkan Jiang Chen setiap kekuatannya untuk menahan pukulan terakhir Rong Xifeng. Di mata Mu Gaoki, alam asal kecil yang menghadap alam asal langit adalah upaya heroik kelinci melawan singa. Jika Jiang Chen bisa tetap tak terkalahkan setelah 10 pukulan, itu akan menjadi pertempuran yang benar-benar epik. Mu Gaoki, Anda memulai parade kemenangan Anda sedikit lebih awal. Apakah Anda pikir hanya ini yang dimiliki Rong Xifeng, nomor 6 dari area berdaulat, kepadanya? Ni Chong, peringkat keempat di antara empat raja, mencibir dingin dari tempat duduknya. Bibir Shen King Hong sedikit melengkung, seulas senyum menariknya. Memikirkan bahwa puncak alam asal kecil saja bisa memaksa Xifeng menggunakan kartu asnya, sungguh pemandangan yang langka. Sayang sekali dia terlalu muda. Ling Bier juga mendesah pelan, tampak kasihan pada Jiang Chen. Pada saat yang sama, dia tampaknya semakin membenci Rong Xifeng. Bibir seksinya bergerak sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Itu agak sopan Jun Mo Bai yang tertawa. Jiang Chen itu cukup menarik. Rong Xifeng memiliki kartu trufnya, tetapi siapa yang tahu apakah Jiang Chen memiliki kartu truf yang disembunyikan. Apakah seseorang akan dipilih secara pribadi oleh Kepala Istana atau dihargai oleh Penatua Yun Ni tanpa memiliki kartu truf? Apakah dia bisa memasuki area berdaulat kita? Petik 2. Jun Mo Bai selalu menjadi yang paling berselisih dengan Shen King Hong sejak keduanya memperebutkan peringkat pertama di wilayah berdaulat. Keduanya memiliki potensi dan kekuatan yang serupa, tetapi Jun Mo Bai hanya sedikit lebih rendah dari Shen King Hong dibandingkan dengan Halmaster Hall of Meat, belum lagi kakek Shen King Hong, Halmaster Hall of Spring dan Autumn. Semburat arogansi mewarnai senyum Shen King Hong. Mo Bai, potensimu tinggi, tetapi terkadang kamu terlalu radikal. Anda selalu memimpikannya bintang yang muncul dari masa yang dapat menggulingkan seorang jenius, tetapi apakah menurut Anda peristiwa menggelikan seperti itu sering terjadi di bawah langit? Kata-kata ini percaya diri dan santai, tetapi mengandung sindiran beracun di dalamnya. Mereka menyeratkan bahwa Jun Mo Bai serendah tanah, itu adalah peringatan terselubung bagi Jun Mo Bai untuk mengabaikan pemikiran apapun untuk menantangnya, Shen King Hong, karena Jun Mo Bai tidak layak. Jun Mo Bai bukanlah orang bodoh, dan secara alami memahami arti yang tersembunyi di dalam kata-kata sederhana itu. Kemudian lagi, begitu pula yang lain. Dia tersenyum dengan gagah, tanpa komitmen saat dia mengalihkan perhatiannya kembali ke cincin itu. Waktu akan menjawab, setelah semua dikatakan dan dilakukan, saya masih menyukai Jiang Chen. Petik 2. Mugaoki menatap Jun Mo Bai dengan penuh rasa terima kasih ketika dia mendengar kata-kata ini. Hanya Jun Mo Bai yang berani secara terbuka mendukung Jiang Chen selain dirinya sendiri di area berdaulat. Meskipun dukungannya mungkin tidak tulus, dia masih mengucapkan kata-kata. Pada saat ini di dalam ring, arus udara berwarna tanah telah melilit sendiri di dalam ring. Di bawah pengaruh Rune berwarna tanah, lengan besar Rong Zifeng sembuh dengan cepat saat mereka terbang masuk dan keluar dari lengannya. Dia mengangkat udara di atas lengannya, seolah-olah dia adalah raksasa yang mengangkat gunung di atas kepala. Aliran arus udara berwarna tanah terus berkumpul di tangannya, mengembun menjadi rantai pegunungan. Energi asal dari setiap gunung tebal dan kuat, mengeluarkan aura yang sangat kuat. Rong Zifeng terkeke ketika setiap tendon di tubuhnya melebar ke proporsi kartun, seolah-olah akan meledak kapan saja. Jiang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri dari gravitasi sky mountain ku. Lengan besar Rong Zifeng bergetar saat dia menjatuhkan pegunungan ke arah Jiang Chen. Kekuatan besar turun dari langit dengan momentum yang menakjubkan, membentuk sangkar gravitasi yang sepenuhnya menjebak Jiang Chen di dalam. Temui azabmu, Rong Zifeng meraung saat dia mendorong ke bawah dengan kedua tangan. Gunung energi asal menekan seperti langit itu sendiri, dikombinasikan dengan momentum yang menghancurkan bumi yang menakjubkan. Memukul. Dampak dari gunung asal memuntahkan awan debu yang besar, benar-benar mengaburkan bentuk Jiang Chen. Sepertinya dia tidak berhasil melarikan diri dari kurungan gravitasi gunung asal, dan telah dihancurkan di bawah gunung. Mata Rong Zifeng cerah Dia melemparkan kepalanya ke belakang sambil tertawa saat dia berpose sebagai pemenang, Jiang Chen, Anda adalah kultifator asal kecil pertama yang memaksa saya untuk menggunakan kartu truf saya. Tapi ini adalah di mana itu berakhir. Sepuluh gerakan persis. Petik dua. Rong Zifeng tertawa bangga, mengetahui bahwa bahkan jika Jiang Chen tidak mati di bawah gerakan ini, dia hampir pasti lumpuh. Dia mengerahkan kekuatan asalnya lagi, mengangkat gunung asal ke udara hanya dengan tangannya. Sebuah kawas dalam beberapa kaki terungkap, tetapi tidak ada tanda-tanda bangkai Jiang Chen di dalamnya. Dia tampaknya telah menghilang ke udara tipis. Rong Zifeng memiringkan kepalanya. Sky Mountain-nya memang kuat, tetapi tidak sampai menghancurkan seseorang hingga terlupakan. Sangat mungkin untuk menghancurkan Jiang Chen menjadi pasta daging, atau membiarkan semua tulang dan tendonnya patah. Itu bahkan mungkin untuk membuatnya menjadi rawa lumpur, tapi jelas bukan titik debu. Tiba-tiba, kegelisahan melintas di hati Rong Zifeng. Seringai dingin terdengar dari belakangnya, mengirimkan getaran ke punggungnya, Rong Zifeng, apakah kamu secara sepihak mengumumumkan kemenangan? Tubuh Rong Zifeng bergetar saat dia perlahan berbalik untuk melihat Jiang Chen di belakangnya. Yang terakhir memiliki ekspresi yang samar-samar tidak tertarik saat nada ejekan bermain di bibirnya. Kamu, Rong Zifeng sangat terkejut. Bagaimana kamu melarikan diri? Jiang Chen tersenyum tipis. Apakah saya perlu? Rong Zifeng tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia baru saja melihat Jiang Chen hancur dengan matanya sendiri. Bagaimana itu salah? Mungkinkah Jiang Chen bisa berubah menjadi embusan angin dan menyelinap pergi? Bagaimana itu mungkin? Dia tidak pernah mendengar tentang seni yang memungkinkan seseorang untuk mengubah tubuh mereka menjadi angin dan melarikan diri. Bahkan kaisar besar berjudul akan menganggap itu mustahil. Tapi tidak peduli seberapa sedih, skeptis, atau bingungnya dia, dia tidak bisa menolak fakta. Jiang Chen berdiri tepat di depannya tanpa bekas luka sedikitpun. Mu Gaoki melompat ke udara. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Jiang Chen menyebarkan seni ini. Dia sepenuhnya sadar bahwa lotus anehnya bisa berubah menjadi sosok Jiang Chen. Namun, meskipun dia telah menonton dari bawah ring sepanjang waktu, dia juga tidak melihat ketika Jiang Chen menunjukkan sulap ini. Tapi sekali lagi, semua ini tidak penting sekarang. Mu Gaoki melompat. Bagus sekali, saudara Chen. Kamu menang hahaha. Tepuk-tepuk-tepuk. Jun Moby bertepuk tangan dan tertawa di bawah. Brilliant, cukup menakjubkan. Puncak dari alam asal kecil memaksa jenius alam asal tingkat ke-8 sampai mengeluarkan kartu trufnya, namun masih bisa keluar tanpa cedera. Jiang Chen, kamu terlalu menakjubkan. Dia tersenyum sedikit setelah berbicara sambil melirik Sen King Hong. Saudara Sen, sepertinya kemenangan yang diunggulkan memang terjadi. Sepertinya kamu salah lagi. Jun Moby tidak membalas ketika Sen King Hong mencemohnya sebelumnya, tapi sekarang Jiang Chen telah menggunakan kebenaran itu sendiri untuk menyerang balik Sen King Hong dengan keras. Senyum Sen King Hong adalah hal yang dingin dan dingin. Hanya asap dan cermin. Rong Zifeng hanya meremehkan lawannya. Jika mereka memiliki pertandingan ulang, Jiang Chen akan kalah tanpa keraguan. Petik 2 Jangan lupa, Saudara Sen, Rong Zifeng sudah 35 dan Jiang Chen baru 20. Apakah Saudara Sen memiliki tingkat kemampuan bertarung seperti ini pada usia Jiang Chen? Jun Moby terkeke pelan saat dia memposting. Sen King Hong mendengus ringan. Moby, kamu sepertinya sangat mengagumi anak asing ini. Apa? Apakah dia memicu rasa rendah diri Anda dan membantu Anda berdiri sedikit lebih tinggi? Jun Moby tertawa santai. Dia memang agak gugup, tapi seharusnya milikmu yang terpicu. Bukan. Ada seribu pil pembina asal peringkat atas dan tiga ribu batu roh peringkat atas. Begitu saja. Petik 2 Mereka hanyalah barang, bulu pada lembu. Hanya Anda yang akan peduli dengan hal-hal kecil ini. Moby, kepedulianmu tidak setingkat dengan kami, kan? Kata-kata keji terbang saat keduanya berdebat secara verbal, tanpa ada yang mundur. Jiang Chen tidak peduli tentang bentrokan kata-kata antara dua pembudidaya alam bijaksana setengah langkah di bawah panggung. Dia lebih peduli dengan kerugian yang baru saja dia dapatkan. Di bawah mata semua orang, dia berjalan turun dari ring dan dengan santai menyimpan kemenangannya. Selama seluruh sandiwara, Rong Zifeng mengawasinya dengan mata yang bisa membuat rabuk menyala. Luar biasa, betapa mulianya. Kakak Senior Sen, saya harus berterima kasih atas uluran tangan Anda. Kalau tidak, saya tidak akan mendapatkan begitu banyak dari Rong Zifeng. Jiang Chen tidak ramah terhadap Sen King Hong, jadi dia memutuskan untuk menyalakan emosinya sedikit lagi. Meskipun Sen King Hong dalam hati berkobar karena amarah, dia masih mempertahankan sikap meremehkannya saat dia dengan santai melambai, perlakukan hal-hal kecil ini sebagai hadiah selamat datang. Tatapannya beralih melewati wajah Nichong saat dia berbicara. Nichong tiba-tiba mengangguk ringan dan melompat ke depan Jun Mobile. Saudara Jun, saya telah berlatih beberapa seni pedang tentang hidup dan mati akhir-akhir ini. Saya sudah memiliki beberapa terobosan dan ingin berdebat dengan Anda. Petik 2. Nichong menduduki peringkat terakhir di antara empat raja, dan Jun Mobile berada di peringkat kedua. Menantang Jun Mobile secara alami merupakan tawaran untuk posisinya. Jun Mobile menyapu pandangan acuh-ta'acuh di wajah Nichong saat dia tersenyum sedikit. Nichong, selama pola pikir seorang budak itu tetap ada, seni pedangmu tidak akan pernah maju ke alam kesempurnaan yang hebat. Jalanmu masih panjang untuk menantangku. Tapi karena kamu sudah meminta, aku akan membantu menghancurkan harapanmu. Dia berjalan kering dengan mudah dan kemurahan hati yang besar. Kata-katanya adalah untuk menjatuhkan Nichong dan memicu ketidakpuasan. Nichong jelas mengeluarkan tantangan ini atas instruksi Sen King Hong. Itulah yang disebut Jun Mobile sebagai pola pikir seorang budak. Nichong menjadi marah karena wajah Sen King Hong juga berubah secara drastis. Tapi begitulah empat raja bersaing satu sama lain, dan Jun Mobile selalu menjadi saingan terbesar Sen King Hong. Bahkan lebih menjengkelkan, jelatang seperti Jiang Chen telah muncul hari ini. Sen King Hong merasa sangat kesal. Jiang Chen tidak punya keinginan untuk memamerkan kemenangannya setelah pertandingannya. Dia mulai menonton pertandingan Jun Mobile dan Nichong dengan cukup serius. Seni pedang hidup dan mati Nichong memang menonjol sebagai satu set seni yang unik. Tetapi jika dibandingkan dengan Jun Mobile, dia masih kekurangan aura yang mencakup semua itu. Memang, Nichong mulai kehilangan kendali saat auranya memuncak setelah sepuluh gerakan. Jun Mobile kemudian mengalahkannya dengan mudah. Ini membuat Sen King Hong semakin tidak senang. Tangan kanan dan kirinya adalah Nichong dan Rong Zifeng, tetapi sekarang keduanya telah dikalahkan dalam waktu singkat. Ini membuatnya merasa bahwa posisinya dalam bahaya besar. Petik 2. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.